Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki ruang lelang. Lihat, dia adalah salah satu dari lima jenderal klan Sang, pendekar pedang cahaya putih. Seseorang berteriak. Nama panggilan Wei yang adalah pendekar pedang cahaya putih. Saya sudah bertanya, kekuatan pahit Gu yang Anda inginkan adalah item lelang ke-13. Tapi, Sang Yazi sudah berada di kamar pribadi ke-5, ku dengar dia sengaja mengumpulkan semua dananya. Hati-hati, saudara Fang Zheng, Wei yang masuk ke kamar pribadi dan memperingatkan. Logikanya, urutan barang lelang tidak boleh diungkap, dan identitas tamu di ruang pribadi harus dirahasiakan. Namun Wei yang adalah salah satu dari lima pejabat penting klan Sang, dia mengendalikan badan intelijen terbesar klan Sang, Win Rain Manor, mudah baginya untuk mendapatkan informasi ini. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan, dia masih khawatir, kali ini, Sang Yazi tidak datang dengan niat baik, dia memiliki setidaknya 1.200.000 yuan batu. Kekuatan pahit Gu adalah harta karun jalur kekuatan Master Gu, selain Sang Yazi, ada dua orang lainnya yang merupakan pesaing terbesar Anda. Yang satu adalah Sang Suansi, yang lainnya adalah Jukaibei, kamu harus berhati-hati. Kakak ke-10 Sang Bisi memiliki janin kurakuragu dan memiliki kekuatan 10 kurakura. Dia adalah seorang Master Gu jalur kekuatan yang tidak kalah dengan Fang Yuan. Dia bertanggung jawab atas perusahaan pelatihan pengganti kota klan Sang, meskipun tidak memiliki banyak uang minyak, saudara laki-lakinya yang ke-8, Sang Pulao, bertanggung jawab atas rumah bordil, dan saudara laki-laki ke-9 Sang Suansi bertanggung jawab atas toko anggur dan sutra. Berbelanja, itu semua adalah tempat yang menghasilkan banyak uang. Jika Sang Bisi menginginkan kekuatan pahit Gu, sebagai sekutu, Sang Pulao dan Sang Bisi pasti akan membantu. Selain itu ada juga Jukaibei. Orang ini memiliki tingkat budidaya peringkat 4 dan merupakan orang terkuat di tahap pertempuran kota terdalam ketiga. Apa arti budidaya peringkat 4? Dalam keluarga biasa, dia akan menjadi kepala klan. Jukaibei adalah Gu Master peringkat 4, namun ia memilih untuk tetap berada di panggung pertempuran, menolak segala jenis surat rekrutmen yang terbang ke arahnya seperti kepingan salju. Jika aku tidak mengalahkan Yantu, aku tidak akan meninggalkan panggung seni bela diri. Dia menyatakan kepada dunia luar. Yantu juga merupakan Gu Master peringkat 4, dengan gelar yang sama dengan Jukaibei, setengah langit panggung pertempuran. Kedua belah pihak bertekad untuk mengalahkan yang lain, dan hanya setelah mereka mencapai dominasi sejati barulah mereka meninggalkan arena seni bela diri dengan kejayaan. Yantu adalah seorang Master Gu Jalur Api, ia tidak mempunyai rencana apapun terhadap Gu Kekuatan Pahit. Namun Jukaibei adalah Gu Master Jalur Kekuatan Sejati, ia telah memenangkan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya ketika ia bertarung dengan Yantu barulah mereka menang dan kalah, ia pasti mempunyai sejumlah besar batu yuan di tangannya. Oleh karena itu, baik Sang Bisi maupun Jukaibei adalah pesaing Fang Yuan. Saudaraku, aku punya uang tambahan di sini, ambillah. Selanjutnya, Wei yang memberi Fang Yuan seorang tetua Gu Purba. Sang Chi Wen hanya bisa menoleh dengan kaget. Dia tahu bahwa Wei yang dan Fang Yuan selalu dekat, tapi dia tidak menyangka hubungan mereka akan sedalam ini. Dia telah menyelidikinya sebelumnya, dalam pelelangan ini, ada guti peringan yang akan sangat membantu Wei yang. Siapa sangka Wei yang akan menyerahkan batu yuan kepada Fang Yuan untuk Fang Yuan? Melihat senyum lelaki tua awan di dalam gutua purba, orang bisa tahu bahwa setidaknya ada satu juta yuan batu di dalam gutua purba. Ini setara dengan Wei yang yang menyerah pada cacing gu itu atas kemauannya sendiri. Saudara Wei, kamu, Fang Yuan menunjukkan sedikit keraguan, tetapi pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi terharu. Jangan katakan apapun, simpan saja. Ini adalah pinjaman, bukan hadiah. Saya akan menjadi kreditur Anda di masa depan. Wei yang tertawa terbahak-bahak, tidak memberi kesempatan pada Fang Yuan untuk menolak. Dia dengan paksa memberikan gutua purba kepada Fang Yuan. Sang Sin Chi juga mengalahkan gu yang lebih tua. Saudara Hei Tu, ini milikku. Pada tetua gu purba, lelaki tua awan itu memasang ekspresi pahit. Dapat dilihat bahwa batu yuan di dalamnya berjumlah antara 100 ribu hingga 300 ribu. Uang Sang Sin Chi adalah uang saku yang diberikan Sang Yan Fei setiap bulannya. Dia hidup hemat dan menabung, dan sekarang dia memberikan semuanya kepada Fang Yuan. Berbicara terlalu banyak hanya berarti bersikap munafik. Saya akan menerima semua ini, saya pasti akan membalasnya di masa depan. Fang Yuan tertawa, menangkupkan tinjunya pada keduanya saat dia menerima batu yuan. Sang Sin Chi tersenyum ringan, tidak peduli dengan pembayaran kembali Fang Yuan. Bahkan jika dia memberikan batu yuan ini kepada Fang Yuan, dia tidak akan merasakan sakit hati apapun. Namun dia tahu bahwa dengan kepribadian Fang Yuan, dia tidak akan menerima hadiah langsung darinya, jadi dia hanya bisa meminjamnya. Itu benar, Wei yang mengangguk. Dia menaruh harapan besar pada Fang Yuan, dan terutama mengagumi kepribadian Fang Yuan yang membalas kebaikan dan dendam. Di sampingnya, Sang Qiyuen ragu-ragu, namun tidak mengeluarkan Gu yang lebih tua. Cahaya bersinar di matanya yang indah saat dia mengganti topik, lihat, Jukai Bei ada di sini. Di pintu masuk rumah lelang, seorang pria berotot muncul. Dia berada di puncak hidupnya, tingginya delapan kaki, dan kulitnya dipenuhi lapisan otot. Saat dia berjalan, jarak setiap langkahnya sama, menunjukkan kepribadiannya yang tegas dan tidak fleksibel. Dia seperti pagoda yang mengjulang tinggi yang secara alami memancarkan aura yang menindas. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekatinya, tetapi memandangnya dengan tatapan penuh hormat. Dia adalah Jukai Bei. Master Gu peringkat 4, ahli di puncak tahap pertempuran dalam kota ketiga. Senior Ju, Tuan Mudaku Sang Yazi mengundangmu ke ruang pribadi kelima untuk mengobrol. Tuan Jukai Bei, Tuan Muda Kupulau telah menyiapkan jamuan makan untuk Anda di kamar pribadi keempat. Tuan Jukai Bei, ini undangan Tuan Muda Saya Chow Feng, terimalah. Seketika, banyak pelayan menerobos kerumunan, mewakili Tuan Muda mereka, dan mengulurkan ranting zaitun kepada Jukai Bei. Tapi Jukai Bei mendengus dingin, bahkan tidak melihat ke arah orang-orang ini, dan langsung duduk di baris pertama olah. Para pelayan saling memandang, dan pergi tanpa daya. Waktu berlalu, setelah Jukai Bei, pukulan besar lainnya datang. Orang ini tidak gemuk atau kurus, tidak tinggi atau pendek, penampilannya biasa saja, tetapi wajahnya aneh. Sisi kiri wajahnya benar-benar merah, sedangkan sisi kanan wajahnya berwarna biru-pucat. Merah dan biru, membelah wajahnya menjadi dua bagian, dari pangkal hidungnya terbelah menjadi dua warna. Dia adalah Sang Buli, kukira dia ada di sini. Wei yang segera memperkenalkan Fang Yuan. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan mengangguk, mendapat ide. Sang Buli, dijuluki, pria bermuka dua. Dia adalah Jenderal Nomor 1 Sang Yanfei, dia memiliki tingkat budidaya empat, dan menguasai cacing gu es dan api. Dia adalah pejabat nomor satu klan Sang, dan juga pemimpin klan Sang, yang bertanggung jawab atas perdagangan budak, posisinya bahkan lebih tinggi daripada Wei Yang. Penampilan Sang Buli secara alami menarik banyak pujian dan penjilatan. Dia memasang ekspresi arogan, menyipitkan matanya saat dia berjalan perlahan di tengah kerumunan, menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Otoritasnya bahkan lebih besar dari sepuluh tuan muda. Para tuan muda hanya bisa mengendalikan beberapa bisnis di kota klan Sang, namun sebagai pejabat nomor satu, Sang Buli mengendalikan seluruh perdagangan budak klan Sang. Sang Buli, tidak bisakah kamu berjalan lebih cepat? Mengapa kamu begitu lambat? Apakah kamu laki-laki? Saat ini, suara tidak senang datang dari belakang. Status Sang Buli di kota klan Sang adalah yang kedua setelahnya, siapa yang berani memarahinya dengan kasar. Tetapi ketika Sang Buli mendengar ini, hatinya bergetar, dia menundukkan kepalanya dan berbalik, membungkuk kepada orang yang berbicara, jadi nyonya dokter Susou, saya, Sang Buli, menyambut anda. Orang itu adalah dokter Susou. Dia adalah salah satu dari empat dokter hebat di perbatasan selatan, budidaya peringkat lima, dia pernah merawat luka Fang Yuan. Dia masih berpakaian putih, wajahnya ditutupi kerudung putih, orang tidak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya yang menggerahkan tidak bisa disembunyikan. Sang Buli tidak berani menatapnya, pandangannya tertuju ke lantai di samping dokter Susou. Dokter Susou dan pemimpin klan Sang Yanfei memiliki dendam yang mendalam, dia memiliki status yang tinggi di klan Sang, dia adalah orang kepercayaan Sang Yanfei, bahkan jika Sang Buli punya nyali, dia tidak akan berani untuk tidak menghormatinya. Hanya saja, jangan menghalangi jalanku. Dokter Susou mendengus dingin, memimpin delapan pelayan berpakaian putih melewati Sang Buli dan masuk ke kamar pribadi, menghilang dari pandangan semua orang. Sang Buli mengusap hidungnya sambil tersenyum pahit, dia hanya bisa mengaku kalah di hadapan dokter Susou. Tidak lama kemudian, lebih banyak orang muncul. Yan Tu yang setara dengan Ju Kei Bei, Jenderal Kelima Sang Yanfei Yi Huo, Yi Bu Hui dari klan Yi, Fei Luan Feng dari klan Fei dan lain-lain. Lelang kali ini hanyalah pertemuan para pahlawan. Ada Gumaster yang terkenal, ada kekuatan generasi baru, ada pahlawan yang sendirian, dan ada pemimpin dengan klan yang kuat. Di antara orang-orang ini, berapa banyak dari mereka yang akan menjadi kendala saya? Fang Yuan merenung. Maaf sudah menunggu, pelelangan akan dimulai sekarang. Tuan Rumah Gu Master Wanita masih muda dan cantik, dia berdiri di atas panggung dan menggunakan penguatan suara Gu. Dia tahu semua orang menjadi tidak sabar, dia berbicara dengan singkat, memperkenalkan item lelang pertama. Panah Beku Gu. Cacing Gu peringkat 4, bentuknya seperti nyamuk. Tubuhnya berwarna biru seperti es, mulutnya panjang dan tipis seperti jarum. Gu jenis es ini dikumpulkan oleh desa Klancu. Sama seperti desa Gu Yue, mereka telah mengumpulkan banyak cacing Gu yang tidak berhubungan dengan Gu tipe bulan. Setelah Gu Frost Aroh diaktifkan, energi Frost akan menyebar dan mengembun menjadi panah, menembaki musuh. Seperti yang diketahui semua orang, keuntungan terbesarnya adalah ia hanya mengonsumsi sedikit cairan primeval. Bahkan Master Gu peringkat 3 pun bisa menggunakannya. Harga awalnya adalah 70 ribu yuan batu. Tuan Gu perempuan memperkenalkan dengan lugas. 75 ribu. 80 ribu. 85 ribu. Harganya terus naik, dan ketika mencapai 90 ribu, kecepatan penawaran melambat. Kenaikan tawaran para Master Gu menurun dari 5 ribu menjadi 3 ribu. Ketika melewati angka 100 ribu, kenaikan 3 ribu menyusut menjadi seribu. 110 ribu. Bai Ningbing tiba-tiba berbicara. Tamu terhormat di kamar pribadi ke-9 menawar 110 ribu. Suara Tuan Rumah Gu Master meninggi. Ini adalah pertama kalinya seorang tamu terhormat mengajukan penawaran. 120 ribu. Suara Sang Ya Zi datang dari kamar pribadi ke-5. Bai Ningbing menyipitkan mata, langsung berkata, 130 ribu. Sang Ya Zi melanjutkan, 140 ribu. Bai Ningbing menatap Fang Yuan dalam-dalam, sebelum berkata, 150 ribu. Fang Yuan mengangkat bahunya. Penawaran ini jelas merupakan upaya Sang Ya Zi untuk mempersulit mereka. Karena Bai Ningbing berada di kamar pribadi ke-9 yang sama dengan Fang Yuan, dia mendapat pukulan dari Sang Ya Zi. Dia dengan polosnya ditembak. 150 ribu untuk membeli panah es gu. Huff. Aku ingin kamu menderita seperti ini. Di kamar pribadi ke-5, Sang Ya Zi tertawa dingin, tidak menawar lagi. Meskipun Bai Ningbing membeli panah es gu, dia membayar tambahan 40 ribu yuan batu. Sepertinya kali ini, Sang Ya Zi mendatangi kita dengan momentum yang besar. Wei yang menghela nafas. Sang Xinqi juga mengerutkan kening, mengkhawatirkan Fang Yuan. 312. Semuanya, tolong lihat, ini adalah pohon willow angin seribu tahun. Master Gu perempuan menunjuk ke benda di atas panggung, lalu memperkenalkannya secara perlahan. Win willow adalah bahan penyempurnaan Gu yang langka dan berharga. Lingkungan hidupnya istimewa, membutuhkan tenaga angin untuk tumbuh terus-menerus. Karena gunung Feng Ji memiliki angin kencang sepanjang tahun, terdapat banyak pohon willow angin. Pohon willow angin biasa baru berumur puluhan atau ratusan tahun. Namun sebagai item lelang ini, pohon willow angin ini berusia lebih dari seribu tahun, dan dapat digunakan sebagai material penyempurnaan Gu peringkat 5. Harga awal 50 ribu yuan batu, pelelangan dimulai sekarang. Master Gu perempuan baru saja selesai berbicara ketika seseorang menyebutkan harganya. Harganya terus naik, banyak orang berpartisipasi dalam penawaran, kebanyakan dari mereka adalah master penyempurnaan Gu profesional. Pohon willow angin seribu tahun jarang ditemukan, bahkan klan Ju, yang telah tinggal di gunung Feng Ji selama ratusan tahun, hanya tersisa delapan belas pohon. Pohon willow angin tidak memiliki batang, hanya memiliki akar yang berakar pada bebatuan gunung, serta satu cabang. Saat angin bertiup, dahan tunggal ini akan menari tertiup angin, seperti tumbuhan air yang panjang di dasar laut. Pohon willow angin seribu tahun di atas panggung sudah melingkar, tapi panjang totalnya pasti lebih dari seratus meter. Fang Yuan mencoba bergabung, menyebutkan harganya. Benar saja, Sang Yazi langsung berteriak dan menaikkan harga sebanyak lima ribu. Namun pada akhirnya, pohon willow angin dibeli oleh ahli pemurnian, menghabiskan hampir seratus ribu. Angin willow seribu tahun, ini item lelang ke delapan. Selama periode ini, saya telah mencoba untuk bergerak, tetapi selalu diserang oleh Sang Yazi. Jika saya tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Sepertinya orang ini ada di sini untuk menentangku sampai akhir. Tatapan Fang Yuan berkilat, menjadi lebih sadar akan kesempitan pikiran Sang Yazi. Waktu berlalu tanpa disadari. Item lelang ke sembilan, item lelang ke sepuluh. Selanjutnya, item lelang ke dua belas. Ini adalah gu pengejar angin, gu pergerakan peringkat empat, yang memungkinkan master gu mengejar angin. Harga awal seratus delapan puluh ribu. Suara jernih tuan gu perempuan bergema di seluruh aula lelang. Seratus sembilan puluh ribu. Dua ratus ribu. Dua ratus dua puluh ribu. Dua ratus lima puluh ribu. Angin pengejar gu adalah salah satu item lelang yang populer. Begitu muncul, itu akan memicu klimaks pertama dari rumah lelang tersebut. Banyak orang berpartisipasi dalam penawaran. Kamar pribadi yang biasanya sepikini dipenuhi suara-suara yang menyerukan tawaran. Di antara angin, cahaya, kilat, awan, keempat tipe gu ini, tipe pergerakan gu sangat luar biasa. Mengejar angin gu adalah gu peringkat empat, yang bisa meningkatkan kecepatan master gu secara signifikan. Fang Yuan menyebutkan harganya, Sang Yazi segera mengikutinya, menekan tawaran Fang Yuan. Fang Yuan berhenti menawar, dan keduanya segera tenggelam oleh tawaran berikut. Dari waktu ke waktu, pesaing baru akan ikut bergabung, namun pada saat yang sama, lebih banyak orang yang tidak berdaya memilih untuk menyerah ketika mereka melihat kenaikan harga. Ketika harga gu caser win naik menjadi 350 ribu, hanya ada dua master gu yang tersisa untuk bersaing. Salah satunya adalah tetua klan Yi, Yi Bu Hui, dan yang lainnya adalah tetua klan Fei, Fei Luan Feng. Hubungan antara klan Yi dan klan Fei tidak harmonis, dan persaingan antara kedua tetua juga bercampur dengan kemarahan. Akhirnya, pengejaran angin gu dibeli oleh tetua Yi Bu Hui dengan harga tinggi 44 ribu. Meskipun Fang Yuan memiliki batu yuan senilai lebih dari 2 juta, dia tidak berpartisipasi dalam penawaran. Mengejar angin gu mengandung tanda dao angin, jika dia menggunakannya, hantu binatang di tubuhnya akan mengganggu, dan efeknya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, mengejar angin gu tidak cocok untuk Fang Yuan. Jika itu adalah gu angin abadi peringkat 4, aku akan tertarik membelinya, tapi ia hanya mengejar gu angin. Fang Yuan memiliki resep yang bisa menggunakan gu angin abadi, gu bintang 7, dan beberapa bahan tambahan lainnya untuk menyempurnakan gu, perjalanan abadi tetap. Perjalanan impian, perjalanan tanpa beban, perjalanan abadi yang tetap, dan perjalanan dewa anggur, semuanya dikenal sebagai empat gerakan besar gu. Keempat gu ini semuanya berada di peringkat 5 gu. Di antaranya, perjalanan mimpi memungkinkan seorang guru gu memasuki alam mimpi orang lain. Perjalanan tanpa beban adalah yang paling mahir dalam menghindari serangan. Perjalanan abadi yang diperbaiki adalah gu yang dapat dikonsumsi sekali saja, namun memungkinkan master gu untuk berteleportasi ke tempat manapun di dunia. Perjalanan dewa anggur adalah yang paling istimewa, pertama kali muncul dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari, jangan membicarakannya di sini. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki dua resep gu perjalanan tanpa beban dan gu perjalanan abadi yang tetap. Di antara mereka, gu perjalanan abadi-abadi adalah yang paling dibutuhkan Fang Yuan, tetapi tingkat keberhasilan penyempurnaannya sangat rendah, dan dia tidak memiliki cukup bahan untuk memperbaikinya, jadi dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Baiklah, selanjutnya adalah item ke-13 dari lelang ini. A. Kekuatan pahit gu. Master gu wanita memperkenalkannya dengan fasi di atas panggung, namun bahkan tanpa penjelasannya, banyak mata master gu yang sudah bersinar terang. Aku harus mendapatkan kekuatan pahit ini gu, tidak ada yang bisa menghentikanku. 200 ribu yuan batu. Sebelum tuan gu perempuan mengajukan penawaran, Fang Yuan sudah berteriak. Kata-kata Fang Yuan membuat Jukai Bei tidak senang, anak muda sangat tidak sabar. Saya menawar 250 ribu. 300 ribu. Di sisi lain, Sang Bisi menindak lanjutinya. 500 ribu. Fang Yuan mengajukan tawaran yang mengejutkan. Seluruh rumah lelang menjadi gempar. Dari suaranya, itu pasti Gu Yue Fang Zheng. Dia benar-benar kaya, dia menawarkan harga tinggi sebesar 500 ribu untuk sebuah gu kekuatan pahit. Dia telah menang berkali-kali di panggung pertempuran, kekayaannya sangat dalam. Semua orang menghela nafas, beberapa jalur kekuatan gu masters memasang ekspresi pahit. Mereka telah menantikan kekuatan pahit gu dan ingin mencobanya, namun siapa sangka Fang Yuan akan melakukan ini, mereka diusir bahkan sebelum mereka dapat mengajukan penawaran. Bahkan gu master wanita di atas panggung pun memasang ekspresi terkejut. Gu kekuatan pahit adalah gu peringkat 4, namun jalur kekuatan cacing gu tidak memiliki persyaratan tinggi untuk esensi purba, dan hampir tidak bisa digunakan di ranah peringkat 3. Harga pasarnya sekitar 380 ribu, sedikit lebih rendah daripada mengejar angin gu. Tak disangka Fang Yuan segera menawar 500 ribu, 120 ribu yuan batu lebih tinggi. Anak-anak muda saat ini sangat energi. Jukai Bey menghela nafas, tidak lagi menawar. 500 ribu yuan batu sudah cukup baginya untuk membeli beberapa cacing gu lainnya, itu lebih berguna baginya. Saudara laki-laki ke-8, saudara laki-laki ke-9, Sang Bisi ragu-ragu ketika dia melihat kedua tuan muda di sampingnya. Kakak ke-9 Sang Bisi tidak berbicara, hanya melihat ke arah Sang Pulau. Adik ke-10, itu tergantung padamu. Jika Anda ingin bersaing, kami akan mendukung Anda sampai akhir. Sang Pulau menyemangati sambil tersenyum. Sang Bisi mengertakkan gigi, 500 ribu. Itu tidak layak. Lupakan saja, biarkan Fang Zheng memilikinya. Dia pun menyerah untuk berkompetisi. Fang Yuan menunjukkan tekadnya untuk menang, menjatuhkan kedua pesaingnya. 500 ribu sekali. 500 ribu terjadi dua kali. 500 ribu menjadi tiga kali. Tunggu, aku menawar 510 ribu. Saat tuan bu perempuan hendak menyerang, suara pelan Sang Yasi terdengar dari kamar pribadi ke-5. Huff, Sang Yasi, kamu pikir kamu bisa menghentikanku. 600 ribu yuan batu. Fang Yuan segera berbicara, nadanya menunjukkan penghinaan. Sang Yasi mencibir, Fang Zheng, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. 610 ribu. Rumah lelang menjadi gempar. Fang Zheng dan tuan muda klan Sang berselisih. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Zheng memiliki tanda duri ungu, dia adalah tamu terhormat klan Sang, dia tidak takut dengan identitas tuan muda Sang Yasi. Tapi Sang Yasi menguasai semua toko di kota klan Sang, dia lebih kaya. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. 700 ribu. Fang Yuan berteriak, Sang Yasi, kamu kalah dariku, kamu adalah pecundangku. Sepertinya Anda tidak mempelajari pelajaran Anda terakhir kali. Sang Yasi segera membalas, omong kosong, kali ini mari kita lihat siapa yang memberi pelajaran kepada siapa. 710 ribu. Kerumunan kembali gempar. Konflik antara Sang Yasi dan Fang Yuan bukanlah rahasia di kalangan petinggi kota klan Sang. Namun bagi Gumas terbiasa, itu adalah gosip yang sangat besar. Seketika, orang-orang mulai menebak mengapa Sang Yasi bermusuhan dengan Fang Yuan. Ternyata, Sang Yasi kalah dari Fang Yuan dalam sebuah pertempuran, jadi dia ingin membalas dendam. Mengapa repot-repot dengan alasan-alasan ini? Tuan Muda Yasi adalah orang yang berpikiran sempit, bahkan jika dia bertemu dengan orang yang lewat, dia akan membalas dendam. Terlebih lagi, Fang Zheng adalah orang yang melanggar hukum. Akan aneh jika keduanya tidak memiliki konflik. Kalian semua salah, aku sudah mendengar bahwa Sang Yasi dan Fang Zheng pergi ke rumah Bordil Kin Yan bersama-sama. Mereka tertarik pada wanita terkemuka, An Yu. Namun pada akhirnya Fang Zheng berhasil, sehingga Sang Yasi menaruh dendam. Benarkah itu? Seseorang segera mengungkapkan keraguannya. Orang yang baru saja berbicara tidak takut. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, lihat, Nona An Yu sedang duduk di sana. Jangan meragukanku, tanyakan saja padanya. Jadi, semua orang memandang Lady An Yu dengan tatapan bertanya-tanya. Nona An Yu tercengang, dia tidak menyangka dirinya akan terlibat. Tapi dia tiba-tiba melihat penjaga rumah Bordil tua itu mengedipkan mata padanya. Dia segera memahami bahwa ini adalah inspirasi mendadak untuk meramaikan acara tersebut. Untuk gadis Bordil seperti dia, hanya dengan menciptakan sensasi seperti ini dia bisa meningkatkan nilainya. Dia tidak menjawab secara langsung, menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Ekspresi ini saja sudah cukup untuk meyakinkan sebagian besar orang yang meragukannya. Jadi seperti ini. Melihat ekspresi Nona An Yu, jelas dia akan setuju. Kamu tidak tahu cerita di dalamnya, tapi aku tahu. Keindahan selalu dipasangkan dengan pahlawan. Mengapa Nona An Yu menyukai Fang Zheng? Mengapa? He he, karena Sang Ya Zikurus, bagian bawah tubuhnya tidak bagus. Tapi Fang Zheng penuh energi, setiap kali dia menyerang, dia bisa menggunakan upaya sekuat tenaga gu. Serbuan babi hutan, pukulan beruang coklat, lilitan ekor buaya, kecepatan kuda, daya tahan banteng hijau, daya tahan penyu batu. He he, laki-laki seperti itu, gadis mana yang tidak menyukainya? Oh, segera, banyak pria mengeluarkan suara pengertian. Banyak gadis yang mau tidak mau mengatupkan kaki mereka, wajah mereka memerah saat mereka melamun. Kepala Nona An Yu terkulai lebih rendah lagi, tapi diam-diam dia bahagia, saya akan menjadi terkenal, saya akan menjadi terkenal. Saat semua orang bergosip, tawaran Fang Yuan dan Sang Ya Zikurus sudah mencapai 810 ribu. Fang Zheng, denganku di sini hari ini, kamu pasti akan kalah. Menyerahlah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sang Ya Zikurus tertawa bangga, dia menambahkan 10 ribu yuan batu lagi, hanya untuk membuat Fang Yuan jijik. Kamu pikir aku takut padamu. Hanya 810 ribu, apa hebatnya? Henry Fang mendengus dingin. Tuan muda, sudah cukup. Sudah waktunya untuk berhenti. Seorang pelayan berkata dengan hati-hati. Sang Ya Zikurus ragu-ragu, saya tahu apa yang saya lakukan. Fang Zheng bertekad untuk mendapatkan kekuatan pahit gu. Ketika Fang Zheng menaikkan harga lagi, saya akan menaikkannya lagi, lalu berhenti. Si idiot ini, dia menghabiskan 800 ribu untuk membeli gu kekuatan pahit, yang harganya dua kali lipat lebih mahal. Biarkan aku melampiaskan amarahku, ini sungguh menyenangkan, hahaha. Saat ini, suara Fang Yuan terdengar. Tapi kali ini, aku akan melepaskanmu, kamu bisa mendapatkan kekuatan pahit gu. Pelayan. 313. Haha, wajah Sang Ya Zikurus pasti pucat saat ini. Di kamar pribadi ke-9, Wei yang tidak bisa menahan tawa, tetapi Saudara Fang Zheng, kamu tidak membeli kekuatan pahit gu, apakah kamu baik-baik saja? Di sampingnya, Sang Shin Chi juga memandang Fang Yuan dengan prihatin. Fang Yuan tertawa, saya harus mendapatkan kekuatan pahit gu, tetapi saya tidak ingin menjadi bodoh dan menghabiskan 810 ribu untuk membeli gu ini. Saya lebih suka memperbaikinya sendiri. 810 ribu, cukup saya coba berkali-kali. Tapi kemungkinan gagalnya tinggi, dan Saudara He itu akan terluka. Sang Shin Chi berkata dengan cemas. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia punya rencana untuk ini, tapi dia tidak bisa memberitahu orang lain. Hah, Fang Zheng ini memerankan Sang Ya Zikurus. Sang Ya Zikurus menghabiskan 810 ribu untuk membeli gu kekuatan pahit ini. Mata penonton bersinar. Sang Ya Zikurus, dia memalukan tuan muda kita. Tuan muda klan Sang sangat marah. Omong-omong, Fang Zheng bertindak sangat baik, bahkan aku ditipu olehnya. Seseorang menghela nafas. Penonton melihat pertandingan lebih jelas dibandingkan penonton. Saya sudah tahu ada sesuatu yang salah. Seseorang berkata di belakang. Sang Ya Zikurus berpikiran sempit dan suka balas dendam, karena itu dia terus menawar. Namun Fang Zheng tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, keduanya pecundang. Jadi, lelangnya tidak bisa pelit. Jukai Bei menghela nafas dalam hatinya. Pemenang sebenarnya adalah pelelangan. Klanju senang, satu kekuatan pahit Gu dijual seharga 810 ribu. Semua orang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Namun kenyataannya, mereka mengabaikan pemenang besar lainnya. Itu adalah nyonya An Yu yang tiba-tiba menjadi terkenal. Retakan. Sang Ya Zikurus melemparkan cangkir porselen biru di tangannya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di kamar pribadi kelima, para pelayan langsung berlutut, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sang Ya Zikurus duduk di kursinya, terengah-engah, pembuluh darah di dahinya menonjol, wajahnya penuh amarah. Dia ditipu oleh Fang Zheng. 810 ribu, dia membeliguh kekuatan pahit, dia tidak menggunakannya. Sang Ya Zikurus merasakan jantungnya berdarah. Faktanya, dia cerdik. Dia telah mengambil pelajaran dari kemunduran itu, dan dia telah belajar dari kesalahannya. Selama setahun terakhir ini, dia telah bekerja keras dan mengelola tokonya dengan sangat baik. Tapi karakter menentukan nasib. Dia adalah orang yang picik, dan kebenciannya telah membutakannya, menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Fang Zheng, Fang Zheng, jika bukan karena sumpah racun Gu, aku akan membunuhmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sang Ya Zikurus berteriak dalam benaknya. Pelelangan berlanjut. Butir ke-14, ke-15, ke-16, ke-18, ke-28. Gelombang perang penawaran meletus, suasana memanas dan semua orang dengan cepat melupakan pertarungan antara Fang Yuan dan Sang Ya Zikurus. Berikutnya adalah item ke-32, Gu Atmosfer Peringkat 4. Suara Gu Master perempuan masih terdengar renyah dan merdu. Bentuk wind Gu seperti kupu-kupu, memiliki sepasang sayap biru kehijauan, dan setiap kali mengepak, akan ada cahaya bintang seperti berlian di udara sekitarnya. Tentu saja, itu sangat menarik perhatian. Suasana Gu adalah Gu yang sangat istimewa. Ia menyerap vitalitas kehidupan dan lahir dari angin, itu adalah Gu alami. Hingga saat ini, belum ada ahli resep yang meneliti resep untuk menyempurnakannya. Ahli resep dibagi menjadi tiga jalur utama. Jalur masa lalu, meneliti jalur kekuatan yang hilang, jalur Ki, dan resep cacing Gu lainnya, mencoba memulihkannya. Sekarang jalurnya saat ini, meneliti cacing Gu alami, mencoba mencari resepnya. Ada juga jalur masa depan, yang khusus membuat resep penyempurnaan cacing Gu baru. Atmosfer Gu tidak hanya memiliki asal-muasal yang istimewa, namun juga memiliki kegunaan yang istimewa. Ini menargetkan sekelompok orang, menggunakan kekuatan tak berbentuk untuk menciptakan hobi atau kebiasaan populer dalam kelompok. Di zaman kuno, Master Gu menggunakannya untuk menangani kelompok binatang buas. Misalnya, untuk menghadapi sekelompok babi jarum baja, setelah Master Gu menggunakan atmosfer Gu, babi jarum baja ini tiba-tiba memiliki kebiasaan menggosokkan bulunya ke batu. Bulu babi jarum baja itu seperti jarum besi, mampu menyerang dan bertahan. Setelah bergesekan dengan batu, bulunya perlahan-lahan akan rusak, dan Master Gu bisa mengatasinya dengan mudah. Namun kemudian, para Master Gu menemukan bahwa atmosfer Gu adalah alat yang hebat untuk memerintah suku dan klan. Beberapa klan kekurangan makanan, tapi suka menyeduh anggur. Setelah menggunakan atmosfer Gu, mereka mengubah kebiasaan menyeduh anggur, dan mendapatkan lebih banyak makanan, klan menjadi lebih kuat. Atmosfer Gu tidak hanya dapat digunakan secara internal, tetapi juga dapat digunakan secara eksternal. Dalam sejarah, ada sebuah contoh yang terkenal. Dua klan bertarung, pihak yang lebih lemah menggunakan atmosfer Gu, menyebabkan klan yang lebih kuat memiliki kebiasaan mengikat kaki wanita. Hal ini menyebabkan perempuan dalam klan mengalami penurunan tenaga kerja yang sangat besar. Kekuatan pertarungan para Master Gu wanita juga menurun, dan akhirnya dibunuh oleh klan yang lebih lemah. Bagaimanapun, ini adalah dunia Gu, ada berbagai macam cacing Gu. Master Gu perempuan memberikan perkenalan panjang lebar, dengan mengatakan, suasana Gu, harga awal adalah 260 ribu yuan batu. 300 ribu, tetua klan Yi, Yi Bu Hui adalah orang pertama yang menawar. 350 ribu, Fei Luan Feng dari klan Fei tidak mundur. 370 ribu, teriak seorang ahli resep. 380 ribu, kata Wei Yang. Dia bertanggung jawab atas Feng Yu Manor, dan berharap menggunakan atmosfer Gu ini untuk membuat bawahannya bekerja lebih keras. 500 ribu, Henry Fang berteriak lagi. Seluruh tempat itu sunyi. Fang Yuan terdiam cukup lama, namun kali ini, suaranya membuat semua orang teringat akan persaingan antara dirinya dan Sang Yazi belum lama ini. 500 ribu yuan batu untuk satu atmosfer Gu. Fang Zheng, kamu masih ingin menipuku? Apakah kamu pikir aku idiot? Sang Yazi mengertakkan gigi, matanya terbakar amarah. Dia baru saja menghabiskan 810 ribu, jika dia menghabiskan 500 ribu lagi, dia akan bangkrut. 500 ribu sekali, dua kali, tiga kali, terjual, teriak Gu master perempuan. Harga 500 ribu sedikit melebihi ekspektasi semua orang, tapi tidak ada yang menaikkan tawaran. Atmosfer Gu berguna bagi pasukan besar, namun tidak banyak berguna bagi individu, sehingga menyebabkan sebagian besar orang kehilangan minat. Saudara Fang Zheng, suasana Gu ini bisa dibeli dengan harga 460 ribu. Wei yang menghela nafas. Sang Xinqi memiliki pendapat berbeda, tidak, mengingat fakta bahwa kedua tetua dari klan Yi dan klan Fei sedang bersaing, harga akan terus naik. Menelepon 500 ribu dan menghilangkan pikiran mereka adalah pilihan yang tepat. 460 ribu. 500 ribu. Itu hanya 40 ribu yuan batu. Saudara Wei, saya akan menerima Gu ini. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu juga ingin membangun kembali desa Gu Yue? Wei yang kaget, tidak menyangka Fang Yuan tertarik dengan atmosfer Gu. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan menawarinya. Tentu saja aku punya kebutuhan, tapi sebelum masalah ini selesai, aku harus merahasiakannya. Fang Yuan tersenyum, tidak banyak menjelaskan. Huff, sangat tertutup. Bai Ningbing tidak terbiasa dengan gaya Fang Yuan, dia tahu Fang Yuan punya motif, dan diam-diam waspada. Setelah atmosfer, Gu adalah sekumpulan Gu makan angin. 38 Gu angin pemakan digabungkan menjadi satu set, dan dilelang bersama. Makan angin Gu hanyalah cacing Gu peringkat 2, tapi sangat berguna. Hal ini memungkinkan para master Gu untuk memakan angin sebagai makanan, mengisi perut mereka. Desa Kelanju terletak di gunung Jufeng, dan berspesialisasi dalam cacing Gu tipe angin. Makan angin Gu adalah salah satu spesialisasi mereka. Waktu terus berlalu. Item ke-34, 35, 38, 44. Fang Yuan tidak menawar lagi, tapi Wei yang menawar sekali, berhasil membeli Gu tipe ringan, mendapatkan apa yang diinginkannya. Bai Ningbing pun menawar sebanyak 3 kali, dan akhirnya mendapatkan Gu tornado peringkat 3. Saat Fang Yuan mulai merasa bosan, item lelang terakhir yang ke-49 muncul. Ini adalah harta karun terakhir dari lelang ini. Ini bukan cacing Gu, juga bukan bahan pemurnian yang berharga. Ini adalah resep. Tuan Gu perempuan perlahan-lahan memperkenalkan. Selanjutnya dia menambahkan, resep ini, karena sangat berharga, belum dinilai. Kalimat ini tentu menggugah rasa penasaran sebagian besar orang. Biasanya, resep penyempurnaan Gu yang berharga harus dinilai dengan cermat. Karena begitu dinilai oleh ahli resep, ada risiko resepnya bocor. Resep, resep, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Tanpa rahasia, sebuah resep yang diketahui semua orang akan bernilai kurang dari selembar kertas. Master Gu wanita itu berpengalaman, dia sengaja tidak berbicara, sehingga memberi waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Melihat tatapan semua orang yang teralihkan kembali padanya, sang guru Gu perempuan tersenyum ringan, lalu melemparkan sebuah bom, resep ini ada hubungannya dengan harta karun esensi surgawi raja teratai. Harta karun surgawi raja teratai. Apa aku salah dengar? Teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3, teratai raja harta karun esensi surgawi peringkat 4, teratai raja harta karun esensi surgawi peringkat 5. Rangkaian Gu ini terlalu terkenal, bagaikan guntur di telingaku. Ini adalah inti Gu dari genesis lotus immortal venerate. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat memurnikan lotus kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 6 akan memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan yang mulia abadi teratai genesis. Tidak kusangka desa kelanju memiliki koleksi seperti itu. Kerumunan di rumah lelang menjadi gempar. Guru Gu perempuan melanjutkan, saya yakin setiap orang mempunyai pemahaman tentang teratai harta karun esensi surgawi, saya tidak akan memperkenalkannya. Ini adalah resep cara memurnikan teratai raja harta karun esensi surgawi. Harga awalnya adalah 500 ribu yuan batu. Harga sebuah resep jauh lebih tinggi daripada cacinggu. Resep peringkat 4 harta karun esensi surgawi raja teratai bahkan lebih mahal daripada harta karun esensi surgawi raja teratai itu sendiri. Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Secara teori, dengan resepnya, akan ada teratai raja harta karun esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu, aku punya pertanyaan. Apakah resep ini memerlukan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan penyempurnaannya? Fang Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan keras. Ekspresi tuan gu perempuan sedikit berubah. Dia tidak mau menjawab, tetapi dia tahu bahwa Fang Yuan adalah pemilik token duri umu. Dia telah berusaha menghindari pertanyaan ini, tetapi tidak menyangka Fang Yuan begitu cerdik dan menemukan poin penting. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, pada prinsipnya, isi resep tidak akan diumumkan. Namun klan sang menjunjung tinggi integritas, resep ini memang membutuhkan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan utamanya. Semua orang gempar. Menggunakan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan utama, di mana kita dapat menemukannya. Pantas saja klanju tidak bisa memurnikan teratai raja harta karun esensi surgawi bahkan setelah mendapatkan resep ini. Apa gunanya resep ini? Kami berada di antah-berantah, ini terlalu canggung. Hampir saja, untungnya Fang Zheng bertanya. Yang terpenting, apakah resep ini asli atau palsu? Kami belum memverifikasinya. Resep ini disimpan oleh klanju, pasti lumayan. Saya akan menawar 520 ribu yuan batu. Tawaran ahli resep. Meski begitu, resep teratai raja harta karun esensi surgawi masih sangat menarik bagi beberapa mastergu. 550 ribu. 580 ribu. Harganya terus naik, semakin lambat hingga akhirnya berhenti di angka 660 ribu. 314. Karena resep teratai raja harta karun surgawi dibeli oleh Wei Yang, pelelangan berakhir dengan lancar. Klanju adalah klan yang telah ada selama ratusan tahun, memiliki fondasi yang dalam. Koleksi klanju ini memberikan keuntungan bagi banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan juga memperluas wawasan mereka. Jarang semua orang berkumpul, jangan pergi dulu, biarkan aku menjadi tuan rumah. Fang Yuan mendesak semua orang untuk tetap tinggal. Di restoran, ada makanan lesat dan anggur di piring batu giok. Saudara Fang Zheng, ini resep yang kamu inginkan. Setelah tiga putaran anggur, Wei Yang mengeluarkan Gu Yang berukir hati dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Gu Yang diukir dengan hati itu seperti kepik, seukuran jari. Warnanya benar-benar merah, dan pada karapas bundar di punggungnya, ada empat bintik putih berbentuk hati. Gu Yang diukir dengan hati adalah Gu Tipe Penyimpanan. Itu mirip dengan kutu buku, menyimpan informasi. Gu Yang diukir dengan hati dapat ditemukan dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Gu Yang terukir hati peringkat 1 hanya memiliki satu titik putih berbentuk hati di karapasnya. Gu Peringkat 2 yang diukir hati, dan seterusnya. Gu Yang terukir hati yang diambil Wei yang memiliki empat titik, itu berarti Gu Yang terukir hati ini adalah Gu Peringkat 4. Namun, untuk menyimpan resep teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi, wajar jika menggunakan Gu Berukir Hati Peringkat 4. Fang Yuan telah menghabiskan 670 ribu yuan batu untuk resep ini. To Avoid Suspension, Helet Wei Yang Bit Melihat Gu Yang terukir dalam hati ini, Fang Yuan tidak mengambilnya, malah berkata, karena saudara Wei sudah menyempurnakannya, kenapa kamu tidak menggunakannya sekarang, itu akan menyelamatkanku dari kesulitan memperbaikinya lagi. Baiklah, Wei Yang mengangguk, menyuntikkan esensi purbanya. Gu Yang terukir di hati mengeluarkan suara lembut, berubah menjadi cahaya merah jambu. Di bawah kendali keinginan Wei Yang, cahaya yang mengalir menerkam dada Fang Yuan dan menghilang dalam sekejap. Segera, sebuah resep muncul di benak Fang Yuan. Itu adalah resep bagaimana memurnikan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Cacing Gu Utama Sebelum Penyempurnaan. Semua bahan pelengkap, semua langkah, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama penyempurnaan, semuanya ada. Konten ini, Fang Yuan tidak bisa melupakannya bahkan jika dia menginginkannya, seolah-olah itu terukir dalam di benaknya. Ini adalah efek dari Gu Yang terukir di hati, ingatan yang mendalam. Seolah-olah itu terukir di tulang dan hatinya. Perasaan gembira yang samar muncul di hati Fang Yuan, saya memiliki teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi, tetapi itu hanya peringkat 3. Ini berfungsi dengan baik untuk saat ini, tetapi ketika saya mencapai peringkat 4. Efek dukungannya segera melemah. Sekarang saya memiliki resep rahasia ini, jika saya dapat memurnikan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi di masa depan, itu pasti akan sangat membantu saya. Fang Yuan tidak mengetahui resep rahasia teratai Harta Karun Esensi Surgawi. Bisa mendapatkan resep ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Tentu saja, resep rahasia ini belum pernah dinilai. Namun, dengan pengalaman Fang Yuan yang kaya, dia tahu bahwa hal itu mustahil. Berdasarkan penilaian awalnya, kemungkinan resep rahasia ini palsu sangat kecil. Jika tidak, klan Sang tidak akan membawanya untuk dilelang. Tetapi di masa depan, saya perlu menggunakan beberapa gu untuk menyimpulkannya dan mencegah jebakan atau kesalahan apapun. Sekarang saya sudah membeli resep rahasia ini, saya khawatir orang lain akan punya ide. Oke, pasti akan ada banyak orang yang menebak apakah aku mempunyai teratai Harta Karun Yuan Surgawi di tanganku. Namun, meskipun teratai Harta Karun asal Surgawi jarang ditemukan, namun ia tidaklah unik. Itu tidak merepotkan seperti Blood School Gu. Jika tidak, saya tidak akan berani membeli resep rahasia ini. Saat ini, kumpulan cacing Gu saya secara bertahap terbentuk dan budidaya saya terus meningkat. Kekhawatiran saya berkurang, membeli resep ini bukanlah masalah besar. Jika sebelumnya, Fang Yuan tidak akan berani membeli resep ini. Tapi sekarang, dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari peringkat tiga tingkat atas, dan itu hanya masalah beberapa hari. Setelah menggunakan gu peninggalan perak putih, dia akan berada di peringkat tiga tahap puncak. Kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia memiliki tanda duri ungu untuk melindunginya. Apalagi orang-orang hanya menebak-nebak, sehingga dia bisa sepenuhnya menanggung akibat dari masalah ini. Melihat waktu itu, Fang Zheng telah berada di kota Klansang selama lebih dari dua tahun, kekuatannya telah meningkat jauh melebihi harapanku. Teratai harta karun esensi surgawi. Wei yang meminum anggurnya, meskipun dia punya beberapa tebakan, dia tidak mengatakan apapun. Apakah saudara Hei itu memiliki teratai harta karun surgawi? Sang Sinci juga berpikir, tapi tidak bertanya. Pada hari pertama kultivasinya, Sang Yanfei telah memberitahunya banyak hal yang tabu di lingkaran Master Gu. Salah satunya adalah dengan tidak bertanya begitu saja kepada Master Gu lain tentang cacinggu mereka. Cacinggu adalah dasar dari seorang guru Gu, itu adalah rahasia dan kartu truk mereka. Setelah cacinggu mereka terekspos, Master Gu akan dengan mudah menjadi sasaran. Oleh karena itu, para Master Gu tidak boleh menanyakan cacinggu satu sama lain, ini adalah hal yang sangat tabu. Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, jadi dia membeli resepnya. Hal ini dapat dimengerti, tapi dia menyerah pada kekuatan pahit Gu dan membeli atmosfer Gu. Kenapa? Bai Ningbing, yang duduk di samping, tidak berbicara, namun merenum dalam hatinya. Dia tidak bisa melihat tindakan Fang Yuan. Huh, andai saja aku bisa menjadi Tuan Muda. Tuan Muda Klan Sang memiliki kesempatan untuk meminta tiga cacinggu dari Klan setiap tahun, dan Klan akan membelinya secara gratis. Sang Shin Chi menghela nafas. Ini adalah salah satu kebijakan Klan Sang untuk membina Tuan Muda. Selama permintaannya tidak berlebihan, Klan Sang akan mengumpulkan kekuatan Klan untuk membeli Gu yang diinginkan Tuan Muda. Jika Sang Shin Chi menjadi Tuan Muda, dia bisa meminjam seluruh kekuatan Klan Sang untuk mendapatkan kekuatan pahit Gu, itu akan sangat mudah. Fang Yuan telah mencari Gu Bitter Strength sejak lama. Kini setelah dia akhirnya mendapatkannya dalam pelelangan, dia dihalangi oleh Sang Yazi dan melewatkan kesempatan ini. Sang Shin Chi sangat ingin membantu Fang Yuan. Fang Yuan menepuk bahu Sang Shin Chi sambil tersenyum, jangan khawatir, siapa tahu, Sang Yazi mungkin akan menyerahkan kekuatan pahit Gu itu kepadaku. Kakak kedua menghabiskan 810 ribu untuk membeli Gu kekuatan pahit itu, dia sudah menjadi bahan tertawaan. Untuk membuatnya menyerahkannya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Sang Chi Wen menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Fang Yuan sedang terlibat dalam fantasi. Saudara Hei Tu, apakah kamu sudah memikirkan rencana yang cemerlang? Mata Sang Shin Chi bersinar terang. Wei Yang dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan menunjuk ke arah Bai Ningbing, berkata dengan percaya diri, ini semua berkat Ningbing. Aku, Bai Ningbing tercengang. Cepat beritahu kami, rencana brilian apa. Semua orang menjadi semakin penasaran. Dalam 2 hingga 3 hari, masalah ini akan menjadi jelas. Biarkan aku membuatmu dalam ketegangan untuk saat ini. Fang Yuan tertawa. Dia memandang Sang Shin Chi, ekspresinya berubah serius, Shin Chi. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi tuan muda? Untuk menjadi tuan muda, Anda akan terjerumus ke dalam pusaran politik, dan tidak memiliki kendali atas diri sendiri. Situasi klan Sang. Anda tahu itu lebih baik dari saya sekarang. Persaingan antar tuan muda klan Sang sangat ketat. Untuk mendapatkan posisi, mereka akan bertarung hingga kepala mereka berdarah. Jika Anda ingin menjadi tuan muda, Anda akan menghadapi bahaya perselisihan internal. Inilah inti masalahnya, Fang Yuan harus menyelesaikan masalah ini. Jika Sang Shin Chi tidak memiliki tekad ini, dia akan menjadi orang bodoh yang tidak punya harapan. Di bawah tatapan cerah Fang Yuan, Sang Shin Chi tersenyum ringan, Saudara Hei Tu, bahkan saya yang sekarang, dapatkah saya memperoleh kebebasan? Itu juga bertentangan dengan keinginanku. Bergabunglah dengan karavan, perjalanan menuju kota klan Sang penuh dengan kesulitan dan bahaya, saya hampir mati. Saya sudah merenungkannya, dunia ini seperti laut. Kita seperti perahu kecil. Perahu-perahu kecil mengapung mengikuti ombak. Kita terlihat riang, namun ada banyak ketidakberdayaan dan rasa sakit. Hanya ketika tingkat kultivasi seseorang tinggi, dan kekuatannya kuat, barulah perahu kecil bisa menjadi kapal besar, mampu melawan angin dan hujan, serta memberikan perlindungan bagi orang-orang yang saya sayangi. Kata-kata Sang Shin Chi datar dan tidak berapi-api sama sekali. Tapi semua orang bisa mendengar perasaan luhur dalam kata-katanya. Bagus, ambitius, wei yang lauget. Sang Chi Wen juga memandangnya dengan heran. Dia sudah lama bersama Sang Shin Chi, tapi dia belum pernah melihat sisi lembut Sang Shin Chi. Ada ambisi besar yang tersembunyi di hatinya. Nona mudaku adalah seorang jenius dalam dunia bisnis, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda klan Sang. Xiao Dai berdiri di belakang Sang Shin Chi, menyela dengan ekspresi bangga. Xiao Dai, Sang Shin Chi memasang ekspresi malu, menatap Xiao Dai dengan sedikit jengkel. Xiao Dai menjulurkan lidahnya. Haha, kata yang bagus. Karena itu masalahnya, kami akan membantu Anda dan membantu Anda menjadi tuan muda klan Sang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, merasa yakin. Tidak aneh jika Sang Shin Chi mempunyai ambisi seperti itu. Anak-anak orang miskin menjadi dewasa sejak dini, masa kecil Sang Shin Chi tidak bahagia, dan dia diintimidasi oleh klannya. Perjalanan ke kelompok pedagang mengajarinya kekejaman dunia, kelemahan dan ketidakberartiannya sendiri. Tidak peduli betapa lembutnya seseorang, setelah diprovokasi, mereka juga akan bekerja keras. Tapi Sang Shin Chi baik hati, berbeda dengan Fang dan Bai. Dia ingin menjadi kuat, selain untuk dirinya sendiri, dia ingin memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Hehehe, ujian master muda tahun ini sudah selesai. Sister Shin Chi akan mendapat kesempatan tahun depan. Namun persaingan untuk posisi master muda sangat ketat. Tuan ayah memiliki banyak anak, dan hanya ada satu posisi tuan muda setiap tahun, tetapi ada ratusan pesaing. Sang Chi Wen tersenyum sambil memberikan nasihat kepada Sang Shin Chi. Namun di dalam hatinya, dia tidak berpikir demikian. Tingkat budidaya Sang Shin Chi rendah, hanya peringkat satu tingkat atas. Bakatnya kurang bagus, bahkan tidak mendapat nilai B, dan tidak memiliki potensi untuk berkembang. Ibunya berasal dari klan Zhang, dan klan Zhang selalu memiliki dendam yang mendalam terhadap klan Zhang, ini adalah kerugian politiknya. Dia sendirian, dengan sedikit kekuatan, siapa yang akan mendukungnya. Satu-satunya keuntungannya adalah cinta Sang Yan Fei. Baginya, Sang Yan Fei harus membayar mahal, hampir mengubah nasibnya, mengubah Sang Shin Chi yang putus asa menjadi Master Gu. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki anak-anaknya yang lain. Namun keuntungan ini, dalam beberapa hal, juga merupakan kerugian. Sang Shin Chi diasingkan, dan bahkan Sang Chi Wen diam-diam merasa iri padanya. Dengan semua alasan ini, sangat sulit bagi Sang Shin Chi untuk menjadi tuan muda klan Zhang, dan peluangnya sangat kecil. Fang Yuan sangat menyadari kelemahan Sang Shin Chi. Di kehidupan sebelumnya, Sang Shin Chi baru menjadi tuan muda setelah enam tahun. Namun zaman telah berubah, di kehidupan sebelumnya, Sang Shin Chi sendirian, namun di kehidupan ini, dia mendapat bantuan Fang Yuan. Shin Chi, jangan khawatir, dengan bantuan kami, tidak perlu tahun depan, kamu akan menjadi tuan muda tahun ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Sang Chi Wen tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia mengerutkan bibirnya, merasa bahwa Fang Yuan menjadi semakin tidak bisa diandalkan, terlalu banyak membual. Wei yang meletakkan cangkir anggurnya, Saudara Fang Zheng, masalah ini menyangkut pertempuran untuk tuan muda klan Zhang, ini bukan masalah kecil. Sebagai menteri penting dalam keluarga, saya tidak bisa terlibat dalam hal ini. Tidak perlu bantuan Saudara Wei. Rencana ini telah ditetapkan lebih dari dua tahun lalu. Itu semua berkat Ning Bing. Fang Yuan tertawa. Oh. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Bai Ning Bing. Sebagai titik fokus, Bai Ning Bing masih memasang ekspresi dingin, namun hatinya dipenuhi keraguan, dan dia mengutup dalam hati. Apa hubungannya ini denganku? 315. Dalam sekejap mata, 3-4 hari berlalu. Kekuatan pahit Gu, di ruang belajar, Sang Ya Zi melihat cacing Gu di tangannya, mengerutkan kening saat dia memiliki keinginan, untuk membunuh Gu ini. Tapi dia harus menanggungnya. Kekuatan pahit Gu ini dibeli olehnya dengan harga tinggi yaitu 810 ribu. Jika dia membunuhnya, dia akan merasakan sakit hati. Namun setiap kali dia melihatnya, Sang Ya Zi merasa sangat tertekan. Kekuatan pahit Gu ini seperti ejekan diam-diam, terus-menerus mengingatkan Sang Ya Zi akan kebodohannya. Beberapa hari yang lalu di pelelangan, dia ditentang oleh Fang Yuan di depan semua orang. Sekarang, dia menjadi bahan tertawaan. Bahkan anggota klan di sekitarnya tidak ingin melihatnya. Biarlah jika dia bodoh, tapi kamu adalah tuan muda klan Sang, tindakanmu mencoreng reputasi klan Sang. Sebagai tuan muda klan Sang, setiap tindakan Sang Ya Zi mewakili citra klan Sang sampai batas tertentu. Penampilannya di pelelangan tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga mempermalukan harga diri dan superioritas anggota klan Sang. Adapun Sang Yan Fei, dia tidak mengatakan apapun. Namun hal ini membuat Sang Ya Zi semakin gelisah. Tidak, aku harus membalasnya. Saya ingin ayah memandang saya secara berbeda, saya ingin anggota klan mengubah kesan mereka terhadap saya. Sang Ya Zi mengertakkan gigi, mengambil keputusan. Fang Zheng, kamu berani melawanku, kamu berani bermain denganku. Aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, saat dia mulai memikirkan cara untuk melawan Fang Yuan. Setelah kejadian ini, kebenciannya terhadap Fang Yuan semakin dalam. Itu adalah kebencian yang mendalam. Tuan Muda, Tuan Muda, ini buruk. Pada saat ini, seorang pelayan terpercaya berlari mendekat dan berdiri di depan pintu ruang kerja sambil berteriak keras. Kenapa kamu begitu bingung? Ada apa ini? Masuk ke sini. Sang Ya Zi memarahi dengan tidak senang. Pintu dibuka, dan pelayan itu berlutut di tanah dengan ekspresi panik. Tuan Muda, ini buruk. Entah dari mana asalnya, tapi hampir semua jalan dan gang di kota klan Sang menyebar. Hal ini sedang disebarkan. Mereka mengatakan Tuan Muda pernah bertarung dengan Fang Zheng demi wanita An Yu, tetapi gagal. Itu sebabnya dia ingin memberi pelajaran pada Fang Zheng. Nona An Yu, gadis papan atas dari rumah bordil Kin Yan, omong kosong, bibir Sang Ya Zi bergerak-gerak. Dia mencibir dengan jijik. Namun, pelayan itu melanjutkan, masih ada rumor yang beredar di pasar bahwa Anda dan Fang Zheng memiliki kesepakatan rahasia. Agar bisa lulus penilaian, Anda telah membuat akun palsu. Apa? Sang Ya Zi mendengar ini. Dia meraung keras. Ekspresinya berubah drastis, dan dia melompat dari tempat duduknya. Kuas dan tinta di atas meja terguncang hingga jatuh ke tanah. Pelayan itu berbicara dengan hati-hati dan tergesa-gesa. Tuan Muda, masalah ini telah tersebar dengan sangat jelas. Bahkan waktu spesifik transaksi dan akun spesifik dikirimkan dengan jelas. Ku dengar hal ini telah menarik perhatian balai urusan internal klan dan mereka mengirim Gu Master untuk menyelidikinya. Ah! Sang Ya Zi sangat terkejut, pikirannya terasa seperti disambar petir. Dalam sekejap, darah mengering dari wajahnya, membuatnya pucat pasi. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya terasa lemas, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia memegang meja dengan tangannya, dan nyaris tidak bisa menopang dirinya sendiri. Pukulan ini datang terlalu cepat, terlalu berat, terlalu tiba-tiba. Sudah berakhir, sudah berakhir. Begitu akun palsu terungkap, saya pasti akan kehilangan posisi saya sebagai tuan muda. Ini merupakan pelanggaran aturan klan, bahkan ibu pun tidak bisa membelaku. Bahkan meminta ayah untuk menikahkanku tidak ada gunanya. Begitu saya kehilangan identitas ini, entah berapa banyak orang yang akan memukul saya saat saya terjatuh. Saat bencana mengancam, Sang Ya Zi menjadi sangat panik, dan jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Bagaimana berita seperti itu bisa tersebar? Saya jelas melakukannya secara rahasia. Selain Fang Zheng, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sang Ya Zi bergumam pada dirinya sendiri, matanya linglung. Dia masih terlalu muda, dan belum mengalami tekanan hidup dan mati. Meskipun dia telah mengelola toko tersebut selama dua tahun, dan harus menangani banyak hal, dia hanya memiliki kulit yang tipis. Menghadapi perubahan besar, dia bingung dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Taman Nankiyu, Pavilion Danau Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan terbentuknya riak-riak di permukaan danau. Danau itu tidak besar, di kedua sisinya terdapat gunung-gunung yang terbuat dari bebatuan berwarna abu-abu. Di sekitar bebatuan terdapat pohon bambu dan cemara. Di permukaan telaga terhampar daun terate hijau besar, dengan kuntum bunga berwarna putih yang belum mekar. Ikan mas emas dan oranye sedang bermain-main di danau, sesekali muncul keluar dari air. Pavilion itu terbuat dari batu bat emas dan balok berwarna merah terang, dengan tirai manik-manik dan kasau yang dicat, sangat rumit. Di pendoko terdapat meja batu papan catur, dengan dua orang anak muda sedang bermain catur. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian hitam, matanya dalam seperti jurang. Yang lainnya adalah seorang wanita muda berpakaian putih, dengan rambut perak dan mata biru, ekspresinya dingin. Itu adalah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Bai Ningbing meletakkan sepotong, dan melihat keluar pavilion, ke arah danau, Sang Yazi ini sangat bodoh, reaksinya sangat lambat. Sudah lama sekali saya tidak menyebarkan berita ini. Kenapa dia masih belum datang? Jangan khawatir, saya sudah menginstruksikan penjaga untuk mengizinkannya masuk. Dia pasti akan datang. Fang Yuan tersenyum, menunjukkan kepercayaan dirinya dalam mengendalikan situasi. Setelah Sang Yazi panik, dia pasti akan curiga pada Fang Yuan. Dia pasti akan datang dan memeriksa situasinya. Bahkan jika dia tidak curiga, dia akan berkolusi dengan Fang Yuan untuk menghentikan penyelidikan klan Sang. Bai Ningbing menyipitkan mata, mendesah pelan, Fang Yuan, mau tak mau aku mengagumimu, mampu meninggalkan celah seperti itu dalam sumpah racun. Dua tahun lalu, kamu sudah ingin menyakiti Sang Yazi, bukan? Anda baru saja bertahan sampai sekarang, ketika waktunya tepat, Anda mengaktifkan jebakan ini. Fang Yuan terkeke, dan meletakkan sepotong, menjawab, Sang Yazi adalah orang yang picik, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Bagaimana saya bisa membiarkan momok seperti itu tetap hidup? Namun saya tidak melakukan apapun lebih awal karena Sang Shin Chi baru saja tiba, dan belum mendapatkan pijakan yang kokoh. Setelah menyingkirkan Sang Yazi, kami akan mendorong Sang Shin Chi, dia akan sangat berguna bagi kami di masa depan. Bai Ningbing tidak berbicara lagi, cahaya biru menakutkan melintas di matanya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Skema Fang Yuan ini saling terkait satu sama lain, saling terkait erat, selama seseorang melangkah ke dalamnya, rasanya seperti tenggelam ke dalam rawa, tidak bisa keluar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia sudah merencanakan situasi hari ini dua tahun lalu. Kecerdasan seperti ini sungguh menakutkan. Sang Yazi hanya mencari kematian dengan melawan orang seperti itu. Fang Zheng, kamu di mana? Keluar. Raungan marah Sang Yazi terdengar. Paviliun di tengah danau tidak terhalang oleh pepohonan apapun, dan berdasarkan informasi dari pelayan, Sang Yazi dengan mudah menemukan Fang dan Bai. Fang Zheng, kamu masih punya waktu untuk bermain catur. Tahukah Anda rumor apa yang menyebar di luar? Bicaralah, apakah kamu melakukan semua ini? Sang Yazi bergegas ke depan Fang dan Bai, menunjuk ke arah Fang Yuan sambil berteriak dengan marah. Fang Yuan membalikkan tubuhnya sedikit, menjawab dengan acu-ta'acu, jika saya melakukan semua ini, apakah saya masih hidup? Tidak kusangka kamu menjadi semakin bodoh, Sang Yazi. Apakah kamu tidak ingat bahwa kita menggunakan sumpah racun guber sama-sama? Sang Yazi mendengus, amarahnya sedikit meredah. Fang Yuan benar, jika Fang Yuan yang menyebarkan berita itu, dia pasti sudah mati. Kini setelah dia duduk di hadapannya, terbukti bukan dia yang menyebarkan kabar tersebut. Namun kalimat Fang Yuan berikutnya menyebabkan kemarahannya meledak. Meski bukan saya yang menyebarkan berita itu, rekan saya Bai Ning Bing lah yang menyebarkannya. Sang Yazi tertegun, wajahnya yang tenang memerah seperti ledakan, seolah-olah ada percikan api yang jatuh ke dalam panci berisi minyak. Gelombang kemarahan yang sangat besar muncul di hatinya. Itu kamu, jadi itu kamu. Dasar bajingan, aku akan mengubah tulangmu menjadi debu. Dia berteriak, matanya memerah karena marah, tatapannya seperti pisau saat dia menatap Bai Ning Bing. Auranya menggila, seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau, macan tutul, atau serigala. Oh, Anda ingin bertarung di sini? Lawan aku, Bai Ning Bing perlahan berdiri, wajah cantiknya sedingin es, nada dinginnya mengandung sedikit rasa jijik, aku berada di peringkat tiga puncak, aku tidak pernah kalah di panggung pertempuran, aku juga memiliki token duri ungu, lakukan kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku. Wajah Sang Yazid berkedut, dia mengertakkan gigi, matanya seperti memuntahkan api saat dia menatap Bai Ning Bing. Tapi dia tidak bergerak. Dia hanya berada di peringkat tiga tingkat atas, dan hidup seperti seorang pangeran, dia bukanlah tandingan Bai Ning Bing. Pada saat yang sama, Bai Ning Bing memiliki token duri ungu, yang diberikan secara pribadi kepadanya oleh Sang Yanfei. Fang Zheng, kamu mengkhianati kami, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bagaimana dia tahu tentang kesepakatan kita? Tidak, kamu mengkhianati sumpah racun, kenapa kamu tidak mati? Apakah kamu menemukan cara untuk berhubungan dengan sumpah racun gu? Sang Yazid menoleh ke arah Fang Yuan, merasa tidak yakin. Tidak juga, tidak juga. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, isi dari sumpah racun itu adalah, Anda dan saya harus merahasiakannya. Kami tidak bisa membocorkannya kepada pihak ketiga yang tidak dikenal. Tapi sebelum sumpah racun gu, aku sudah memberitahu Bai Ning Bing tentang hal itu. Jadi Bai Ning Bing adalah pihak ketiga yang tidak dikenal. Berita yang beredar di luar tidak saya sebarkan. Itu semua adalah kontribusi Bai Ning Bing. Jadi, saya tidak mengkhianati sumpah racun. Mulut Sang Yazid ternganga saat keterkejutan muncul di matanya. Setelah Fang Yuan mengingatkan, sumpah itu memang ditulis seperti itu. Ini adalah sebuah celah, tapi mengapa Sang Yazid tidak menemukannya saat itu? Pertama, karena dia tidak menyangka Fang Yuan akan membocorkannya kepada Bai Ning Bing. Tidak dapat membocorkannya ke pihak ketiga yang tidak dikenal, hanya dengan melihat kalimat ini, tidak ada celah. Kedua, ketika dia menyarankan penggunaan sumpah racun gu, Fang Yuan bertindak seolah dia tidak siap, namun kenyataannya, dia sudah menduganya, sehingga dia membuat Sang Yazid mati rasa. Ketiga, untuk mempertahankan posisi Tuan Muda, Sang Yazid putus asa, dan dengan rasa sakit akibat sumpah racun gu, dia tidak bisa berpikir jernih. Sekarang dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Tiga ratus enam belas, Sang Yazid bernafas dengan kasar, semakin dia memarahi Fang Yuan, semakin dia marah. Ah, dia meraung, akhirnya tidak bisa menahannya, dia membalik meja batu. Batu-batu di papan catur beterbangan, meja batu itu hampir mengenai kaki Fang Yuan, tetapi dia menghindar tepat waktu. Sang Yazid mundur tiga langkah, dia merasa pusing dan darah mengalir dari hidungnya. Sang Yazid, sebaiknya kamu tenang. Sumpah racun menyatakan bahwa Anda dan saya tidak dapat saling menyakiti. Terima kasih, untung aku mengelak tepat waktu, jika meja batu itu mengenai kakiku, lukamu akan semakin parah. Fang Yuan tersenyum ringan. Ah, Fang Zheng, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian, aku akan mencabut urat dagingmu, mengulitimu, dan mengupas setiap inci dagingmu. Sang Yazid mengumpat kesakitan. Senyuman Fang Yuan menjadi semakin lebar. Bai Ningbing mengerutkan kening, Sang Yazid, sebaiknya kamu diam. Jika kamu memarahiku lagi, aku akan mengusirmu. Anda adalah Tuan Muda Klan Sang sekarang, tetapi itu tidak berarti Anda akan menjadi Tuan Muda di masa depan. Anda sudah selesai, aula urusan dalam negeri sedang menyelidiki, Anda tidak akan hidup lama. Kata-kata ini bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke tubuh Sang Yazid. Benar, posisi Tuan Mudanya akan segera diambil. Melindungi posisi Tuan Mudanya adalah kuncinya. Tapi bagaimana dia bisa melindungi posisi Tuan Mudanya? Siapapun yang memulai masalah harus menyelesaikannya, ia harus memulai dari sumbernya. Hanya dengan bersekutu dengan Fang Zheng, membuat pernyataan, membersihkan namanya, menyangkal segalanya. Hanya dengan cara itulah ada harapan untuk lolos dari penyelidikan. Tujuannya bergegas ke taman Nan Kiyu adalah mencari Fang Zheng untuk berkolusi dengannya. Memikirkan hal ini, Sang Yazid merasakan gelombang rasa jijik. Kedua bajingan ini, mereka adalah pelaku yang menyakitiku. Saya ingin meminum darah mereka. Makan daging mereka. Sekarang, saya harus memohon mereka untuk bekerja sama dengan saya. Sang Yazid tidak bisa menerima ini, dia tidak bisa menerimanya. Fang Yuan mengamati ekspresi Sang Yazid, dia melihat ekspresi Sang Yazid terus berubah. Dia berbicara pada saat yang tepat, Sang Yazid, saya sebenarnya orang yang baik. Aku selalu menjadi orang yang membalas kebaikan dan permusuhan. Jika kamu tidak mempersulitku berkali-kali, menghalangiku dalam kegelapan, dan bahkan merebut gubi terstreng dariku dalam pelelangan, aku tidak akan melakukannya. Mengapa saya mencari masalah dengan Anda? Saya akui sumpah racun itu memang jebakan. Tapi saya telah berada di kota Klansang selama lebih dari 2 tahun. Kapan saya pernah melakukan itu? Jika bukan karena Anda sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas semua ini. Saya meminta penjaga untuk mengizinkan Anda masuk karena saya ingin memberitahu Anda bahwa keluarga Sang sangat kuat. Saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Tapi sebagai tuan muda Klansang, saya masih bisa memindahkannya. Kamu boleh pergi? Aku tidak ingin mempersulitmu lagi. Melonggarkan kendali hanya untuk menggenggamnya lebih baik. Sungguh cara yang indah untuk menggambarkannya. Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan sedikit ejekan di matanya. Namun Sang Yazi tidak pergi. Dia berdiri tegak, diam, seperti sebuah tiang. Namun ekspresinya terus berubah, kadang hijau dan kadang putih, kadang bengkok, kadang cemberut dan tenggelam dalam pikirannya. Segera, dahinya dipenuhi keringat, dia jelas berada dalam pertarungan yang intens. Kata-kata tenang Fang Yuan membuat Sang Yazi sadar bahwa hubungannya dengan Fang dan Bai belum mencapai titik terburuk. Masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Dan hal ini mengingatkannya bahwa Gu Bitterstreng adalah titik fokus konflik mereka. Untuk melindungi posisiku sebagai tuan muda, saya hanya bisa membiarkan Fang Yuan bekerja sama dengan saya. Untuk bekerja sama, Sang Yazi mengertakkan gigi, memikirkan kekuatan pahit Gu. Apakah aku benar-benar harus menyerahkannya? Kekuatan pahit Gu, aku menghabiskan sejumlah besar 810 ribu untuk menawarnya. Jika aku menyerahkan kekuatan pahit Gu kepada Fang Zheng, siapakah aku ini? Aku akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tetapi jika aku tidak menyerahkan kekuatan pahit Gu, bagaimana aku bisa menunjukkan ketulusanku? Bagaimana cara meringankan hubungan antara Fang Zheng dan saya? Saya tidak bisa menerima ini, tetapi pada akhirnya, saya membeli Gu untuk Fang Zheng. Ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupku. Karena Fang Zheng, saya menghabiskan 810 ribu untuk membeli Gu kekuatan pahit, dan diejek serta dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar. Sekarang, aku harus menyerahkan kekuatan pahit Gu kepadanya, bukankah aku sedang bersikap pelit? Tidak, kekuatan pahit Gu bukanlah kuncinya sekarang, kuncinya adalah melindungi posisiku sebagai tuan muda. Tanpa identitas tuan muda, saya tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa. Dalam waktu singkat, pikiran Sang Yazi menjadi liar, telinganya berdemung. Fang Yuan melihat wajahnya yang pucat, tatapannya bimbang, dan tubuhnya hampir roboh, dia tahu waktunya telah tiba. Sang Yazi, aku sudah menyuruhmu pergi, kenapa kamu tidak pergi saja? Sudahlah, lihat keadaanmu yang menyedihkan, aku tidak ingin mengganggumu. Bai Ningbing, ayo pergi, ku dengar Jukai Bei dan Yan Tu akan melakukan pertarungan besar di panggung pertempuran hari ini. Jika kita ingin mendominasi battle stage pasti harus melawan mereka, yuk kita lihat. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing dengan matanya. Bai Ningbing hendak pergi, tapi setelah mengambil dua langkah, suara Sang Yazi terdengar dari belakang. Kalian berdua, harap tunggu. Suaranya menjadi sangat serak. Mengatakan demikian, dia memanggil kekuatan pahit Gu ke dalam celahnya, dan memegangnya dengan tangannya yang gemetar. Fang Zheng, ini salahku sebelumnya. Kekuatan pahit ini Gu, aku akan memberikannya padamu sebagai permintaan maaf. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Tapi itu menjadi semakin lancar, dan setelah dia selesai berbicara, Sang Yazi merasa seperti beban berat telah terangkat dari tubuhnya, dan dia menjadi rileks. Inikah kekuatan pahit Gu? Bai Ningbing berhenti dan melihatnya. Kekuatan pahit Gu ini adalah seekor kumbang. Kepalanya kecil dan badannya besar, badannya lonjong dan seukuran telapak tangan. Warnanya kuning tanah, permukaannya tidak rata, seperti tertutup gumpalan tanah. Seperti yang diharapkan, dia mengeluarkan kekuatan pahit Gu. Fang Yuan pasti tersenyum bangga sekarang, kan? Bai Ningbing menghela nafas dalam hatinya, pemahaman Fang Yuan terhadap hati orang-orang membuatnya merasakan kesenjangan yang sangat besar. Fang Yuan tertawa dan berkata, Sang Yazi, aku mengerti maksudmu, tapi menurutmu apakah aku harus memiliki kekuatan pahit Gu? Meskipun kekuatan pahit Gu sulit untuk disempurnakan, selama aku bertahan, akan ada hari di mana aku berhasil. Anda dapat berurusan dengan saya kapanpun Anda mau, berdamai kapanpun Anda mau. Bertarung kapanpun Anda mau, berdamai kapanpun Anda mau, adakah hal yang baik di dunia ini? Saya, Gu Yue Fang Zheng, adalah orang yang bermartabat, apakah Anda mencoba mempermalukan saya? Kamu salah paham, Sang Yazi dengan cepat menjelaskan. Fang Yuan mendengus. Sang Yazi dengan cepat berkata, aku, Sang Yazi, bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mempersulitmu, Fang Zheng. Kita bisa menjadi sekutu yang baik, jika kita melawan, orang hanya akan menertawakan kita. Selain Gu bitter strength, aku bisa memberimu kompensasi lain. Batu Yuan, cacing Gu, dan bahan penyempurnaan Gu, saya yang bertanggung jawab atas toko, saya bisa menyediakan semuanya. Begitukah, ekspresi Fang Yuan mengendur. Sang Yazi terus membujuk. Bai Ningbing menjadi orang luar, tidak bisa berkata-kata melihat adegan ini. Sang Yazi tidak hanya memberikan kekuatan pahit Gu, dan memohon agar Fang Yuan menerimanya, dia juga harus memberikan kompensasi dengan hal lain. Tapi dia tahu, ini adalah taktik penundaan Sang Yazi. Sang Yazi adalah orang yang berpikiran sempit, dia pasti akan membalas dendam di masa depan. Aku akan menerima kekuatan pahit Gu dulu, aku perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Akhirnya Fang Yuan tidak memberikan jawaban yang jelas. Tapi ini cukup membuat Sang Yazi bahagia. Dia merasa Fang Yuan tidak bisa merendahkan harga dirinya, dan berusaha mempersulitnya, untuk meminta kompensasi yang tinggi. Setuju dulu, di masa depan, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Sang Yazi mempunyai pikiran jahat di benaknya, tapi di permukaan, dia tersenyum tulus. Saudara Fang Zheng, saya sangat tulus. Mohon jangan memakan waktu terlalu lama untuk mempertimbangkannya. Investigasi balai urusan dalam negeri akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Jika saya tidak berstatus tuan muda, saya khawatir saya tidak mampu membayar kompensasi. Fang Yuan mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Langkah kaki Sang Yazi jauh lebih cepat dibandingkan saat dia datang. Melihat punggungnya, Fang Yuan berkata kepada Bai Ningbing, baiklah, pergi ke aolah urusan dalam negeri dan laporkan kasus ini. Bai Ningbing mengangguk sambil berpikir, saat aku kembali malam ini, aku akan menyelidiki isi perjanjian antara aku dan Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, di ruang belajar, desahan lembut terdengar. Sang Yan Fei tanpa ekspresi meletakkan dokumen di tangannya. Isi dokumen tersebut adalah laporan balai urusan dalam negeri, mengenai pemalsuan rekening yang dilakukan Sang Yazi. Hal semacam ini bisa dilakukan secara diam-diam, tidak masalah. Tapi begitu terungkap, bagaimana sistem klan mengizinkannya. Sang Yazi adalah anak kedua Sang Yan Fei, dalam desahan itu terkandung kemarahan seorang ayah terhadap ketidakmampuan putranya. Cabut status tuan mudanya, kirim dia ke tim penangkap budak, dan tidak bisa kembali ke kota selama tiga tahun. Sang Yan Fei mengangkat kuasnya, menuliskan hukuman untuk Sang Yazi. Dia adalah pemimpin klan Sang, karena identitas ini, dia harus menjadi teladan bagi seluruh klan Sang. Setiap kata dan tindakan harus dipertimbangkan. Fang Zheng, Bai Ningbing, mata Sang Yan Fei bersinar terang. Setelah berurusan dengan Sang Yazi, masalah ini belum selesai. Sang Yazi adalah tuan muda klan Sang, dua orang luar berkomplot melawannya, ini tidak menghormati klan Sang dan Sang Yan Fei. Hef, bagaimanapun juga, Sang Yazi adalah putra keduaku. Apa menurutmu putraku adalah seseorang yang bisa kamu sentuh dengan mudah? Padahal Fang dan Bai pernah menyelamatkan Sang Shin Chi. Namun dalam hati Sang Yan Fei, dia masih lebih dekat dengannya karena darah. Karena itu, dia menghendaki. Burung bango kertas berwarna merah tua, Gu segera terbang keluar. Berkomplot melawan anakku, sebagai ayahnya, aku harus membela dia. Ini hukumanmu? Tentu saja ini juga ujian. Gu mam Sang Yan Fei. Kecepatan deret kertas Gu sangat cepat, ia terbang ke ruang rahasia. Tuan pemimpin klan telah mengirim surat rahasia. Pemimpin klan ingin kita menyerang Fang Zheng dan Bai Ningbing, dan menantang mereka dengan paksa. Di ruang rahasia, ada dua orang. Yang satu tinggi seperti menara, yang lain kurus seperti tongkat, keduanya melihat surat rahasia ini dan saling memandang. Mereka adalah Jukai Bei dan Yan Tu, dua master Gu peringkat empat. Bukankah kedua orang ini adalah musuh Bebu Yutan? Jika orang lain melihat mereka berdua hidup berdampingan dengan damai dan bahkan berdiskusi bersama, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga ternganga. Kedua orang ini memiliki budidaya tahap awal peringkat empat, mereka mendominasi tahap pertempuran dan bertarung satu sama lain. Mereka berdua menyatakan bahwa mereka tidak akan memasuki tahap pertempuran kecuali mereka benar-benar mengalahkan satu sama lain. Namun, kenyataannya, mereka adalah peon tersembunyi Sang Yan Fei. Peraturan klan sang menyatakan bahwa selama master Gu dapat mendominasi tahap pertempuran klan sang dan mencapai level yang sama dengan Wei Yang, mereka dapat dipromosikan menjadi tetua eksternal klan sang. 317. Taman Nanquiu, Ruang Rahasia Lingkungan sekitar diselimuti kegelapan, hanya tersisa lapisan tipis cahaya bintang, mengalir seperti air di tengah ruang rahasia. Di tengah, Fang Yuan dan Bai Ningbing sedang duduk bersila di atas bantal. Kelapak tangan Bai Ningbing diletakkan di punggung Fang Yuan, menyuntikkan esensi purba salju perak tahap puncak peringkat 3. Di ruang rahasia, hanya ada keheningan. Namun di dalam hati Fang Yuan, gelombang melonjak. Gemuruh. Air terjun berwarna perak salju, dingin dan megah, jatuh dari celah dan menabrak laut purba Fang Yuan. Ini adalah esensi purba perak salju tahap puncak peringkat 3 yang diubah dari Gu Kesatuan Daging Tulang. Master Gu Peringkat 3 memiliki esensi purba perak. Esensi primeval tahap awal hanya memiliki lapisan tipis cahaya perak, oleh karena itu disebut esensi primeval perak muda. Esensi purba tahap tengah memiliki campuran cahaya perak, ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit, sehingga disebut esensi purba bunga perak. Esensi purba tingkat atas memiliki cahaya perak seragam, bersinar terang. Oleh karena itu disebut esensi purba berwarna perak cerah. Esensi purba tahap puncak berwarna putih keperakan seperti salju, sangat indah, sehingga disebut esensi purba salju perak. Saat ini, Fang Yuan menggunakan cairan primeval perak salju sebagai cairan utama dan cairan primeval perak bunga sebagai pelengkap, di bawah kemauannya, gelombang-begelombang terbentuk, menyapu keempat dinding celah itu. Bukaan ini awalnya adalah membran air, cahaya mengalir seperti air, bergoyang dan bergerak. Setelah dicuci beberapa saat, perubahan kuantitatif akhirnya mencapai perubahan kualitatif, selaput air bersinar terang, seperti air yang mengembun menjadi es, tidak lagi mengalir, ia mengendap menjadi selaput batu. Selaput batu bersinar terang, lebih tebal dan lebih stabil dibandingkan selaput air. Setelah membentuk membran batu, Fang Yuan naik dari peringkat 3 tingkat menengah ke peringkat 3 tingkat atas. Mantap dan pasti, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Setelah selesai, Bai Ningbing perlahan menarik kembali telapak tangannya, pupil matanya yang biru es berfluktuasi karena emosi. Dengan bantuannya, budidaya Fang Yuan berkembang pesat, mengejar langkah demi langkah. Dia tahu bahwa Fang Yuan masih memiliki peninggalan perak putih gu. Dia telah menyimpannya, menunggu saat ini. Artinya, setelah malam ini, budidaya Fang Yuan akan menembus peringkat 3 tahap puncak, pada tingkat yang sama dengannya. Fang Yuan adalah seekor rubah tua yang licik, dia jahat dan licik. Meski saya tidak menemukan kekurangan pada sumpah racun, bukan berarti tidak ada kekurangan pada isi sumpah racun. Bai Ningbing terdiam, tapi pikirannya berputar. Nasib Sang Yazi mengingatkannya. Tekanan psikologis yang dibawa Fang Yuan kepadanya semakin meningkat, dan dia tidak bisa menahan keraguannya. Jangan khawatir, saya tulus bekerja sama dengan Anda. Tidak ada masalah dengan sumpah racun. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Bai Ningbing, Fang Yuan tiba-tiba berbicara. Huh, ketika pikiran Bai Ningbing terungkap, sedikit rasa dingin muncul di matanya, dan nadanya membawa sedikit ejekan, saya harap begitu. Fang Yuan menghela nafas. Ketika dia berkomplot melawan Sang Yazi, dia sudah memperkirakan reaksi Bai Ningbing. Ada untung dan rugi dalam segala hal. Kini, Sang Yazi dicopot dari posisinya, meninggalkan posisi tuan muda, Sang Shin Chi punya ruang untuk maju. Namun, keretakan muncul dalam hubungan kerjasama antara Fang Yuan dan Bai Ningbing. Pada saat yang sama, hal itu memicu metode Sang Yanfei. Baru kemarin, Jukai Bei dan Yan Tu menantang Fang Yuan dan Bai Ningbing secara bersamaan. Begitu berita itu menyebar, hal itu langsung menimbulkan keributan di panggung pertempuran, dan banyak orang yang memperhatikannya. Jukai Bei dan Yan Tu sama-sama menduduki peringkat empat gumas tertahap awal, dan disebut sebagai setengah langit dari tahap pertempuran. Ketika dua, setengah langit, digabungkan, itu adalah keseluruhan langit. Gelar ini dengan jelas menunjukkan status dan kekuatan mereka. Fang dan Bai adalah dua bintang yang sedang naik daun di panggung pertempuran, mempesona dan mempesona. Keduanya sama-sama mencatatkan kemenangan beruntun, dan belum pernah kalah satu pun pertandingan. Kekuatan seperti itu jarang terlihat di panggung pertempuran di masa lalu. Jukai Bei dan Yan Tu adalah dua pahlawan di panggung pertempuran, berdiri dengan bangga di puncak. Pada tahun-tahun ini, banyak sekaligum master iblis yang ingin tampil menonjol dan menjadi tetua eksternal di kota Klansang, namun mereka semua dihalangi oleh kedua orang ini, dan harapan mereka untuk maju pun hancur. Tiba-tiba, keduanya bergandengan tangan untuk menantang Fang dan Bai, yang secara alami menimbulkan rasa ingin tahu dan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang langsung mengatakan bahwa Fang dan Bai sedang menjadi pusat perhatian, menyebabkan Jukai Bei dan Yan Tu merasa tidak nyaman, dan ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Yang lain mengatakan bahwa Jukai Bei dan Yan Tu bertaruh, dan ingin menggunakan Fang dan Bai untuk menentukan pemenangnya. Hampir tidak ada yang mengira Fang dan Bai punya peluang mengalahkan mereka. Kekuatan Jukai Bei dan Yan Tu terukir dalam di hati setiap orang. Lebih penting lagi, yang satu adalah Gu Master peringkat 4, sedangkan yang lainnya hanya peringkat 3, ada perbedaan besar dalam dunia nyata. Saat Master Gu berkultivasi, semakin tinggi peringkatnya, semakin besar kesenjangan di antara mereka, dan semakin rendah kemungkinan tantangan peringkat yang lebih tinggi. Suara Bai Ning Bing terdengar dari belakang. Besok adalah pertarunganmu dengan Yan Tu, bagaimana kalau kamu membutuhkan teratai harta karun esensi surga wiku. Sesuai dengan janji kami, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Dalam kegelapan, Fang Yuan perlahan berkata. Tidak perlu, jawab Bai Ning Bing dingin. Fang Yuan duduk bersila, dan tidak berbalik, malah dia mencibir, kamu cukup percaya diri. Jadi bagaimana jika aku peringkat 4? Dalam 2 tahun ini, bukan hanya Anda yang mengalami kemajuan. Bai Ning Bing berbalik dan pergi. Teratai harta karun esensi surgawi adalah milik Fang Yuan, menggunakan teratai ini bukanlah kekuatan Bai Ning Bing yang sebenarnya. Dia ingin menggunakan Yan Tu untuk menguji pertumbuhannya sendiri. Pintu ruang rahasia dibuka, lalu ditutup. Bai Ning Bing pergi, dan di ruang rahasia, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyuman tipis. Menolak teratai harta karun esensi surgawi. Tampaknya Bai Ning Bing telah mengembangkan sedikit rasa ragu pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kurangnya rasa percaya diri ini sangat kecil, dan dia mungkin tidak menyadarinya. Bai Ning Bing, kamu masih terlalu berpengalaman. Fang Yuan merenung sejenak, dan mengumpulkan emosinya yang terpencar. Dia mengeluarkan gu peninggalan perak putih. Gu ini berbentuk seperti manik bundar, berwarna perak, dan hanya seukuran jari. Sejak lahir kembali, Fang Yuan pernah melihatnya di Gunung Qing Mao. Pada saat itu, ia adalah pedagang klan Jia, dan peninggalan perak putih Gu dijual seharga 50 ribu yuan batu. Harga yang begitu tinggi, bagi Fang Yuan pada saat itu, berada di luar jangkauan. Seri relik Gu semuanya sangat mahal. Bagaimanapun juga, teknik ini dapat meningkatkan tingkatan master Gu hingga tingkat yang kecil, serta menghemat banyak waktu dan tenaga. Pada saat yang sama, fondasinya stabil dan tidak ada dampak apapun. Cacing Gu dibeli untuk digunakan. Fang Yuan mengaktifkan Gu peninggalan perak putih tanpa ragu-ragu. Segera, cahaya menyilaukan memancar, langsung menerangi dinding bukaan. Sekitar 4 jam kemudian, Fang Yuan naik dari peringkat 3 tingkat atas ke peringkat 3 tingkat puncak. Sejak terlahir kembali, aku telah naik ke peringkat 3 tahap puncak lagi. Mata Fang Yuan bersinar, dan tinjunya tanpa sadar mengepal, merasa bersemangat dan gembira. Berbeda dari pertama kali di gunung Qing Mao, Fang Yuan menggunakan bukaan batu gu, dan harus membayar mahal karena kehilangan perkembangannya di masa depan untuk naik dari peringkat 3 tahap awal ke tahap puncak. Namun kali ini, Fang Yuan naik ke peringkat 3 tahap puncak, namun tetap mempertahankan potensi besarnya. Bagaimanapun, dia memiliki bakat nilai A sekarang. Melihat jangkrik musim semi-musim gugur. Setelah 2 tahun pulih, kondisinya juga mulai pulih. Tubuhnya yang semula layu perlahan menjadi lembab. Sayapnya yang layu sudah diwarnai dengan lapisan hijau yang penuh vitalitas. Pemulihannya secara alami membawa tekanan besar pada aperture. Namun dibandingkan sebelumnya, budidaya Fang Yuan berkembang pesat karena Bai Ning Bing dan Gu kesatuan daging tulang, dan bukaan tahap puncak peringkat 3 miliknya mampu menahan tekanan ini. Dibandingkan dengan tekanan di gunung Qing Mao, kali ini Fang Yuan jauh lebih nyaman. Tapi aku juga tidak bisa bersantai. Pemulihan Spring Autumn Cicada semakin cepat. Kultivasi saya perlu tumbuh lebih cepat lagi, jika tidak saya akan mengulangi kesalahan yang sama. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera, itu adalah hari kedua. Penonton yang menunggu menyambut momen pertarungan Bai Ning Bing dan Yantu. Di stage pertarungan super besar ini, terdapat lapangan rumput hijau. Ini adalah daerah padang rumput, sangat umum di dataran utara. Di sekitar panggung, para Master Gu yang menyaksikan membentuk lautan manusia, dan pandangan mereka terfokus pada dua karakter utama di lapangan. Pertarungan belum dimulai, tapi semua orang sudah berdiskusi. Kali ini, Bai Ning Bing dalam bahaya. Menghadapi Tuan Yantu, dia pasti akan kalah. Dia secantik peri, sungguh menyedihkan. Memikirkan kekalahannya, hatiku hampir hancur. Dalam satu tahun ini, reputasi Bai Ning Bing luar biasa dan dia menjadi pusat perhatian. Penampilan dan temperamennya yang menyerupai peri es menarik banyak perhatian. Di atas panggung, Bai Ning Bing dan Yantu berdiri saling berhadapan. Yantu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut acak-acakan dan panjang. Dia kurus seperti tongkat, dan kakinya telanjang. Baik tangan maupun kakinya, kuku jarinya sudah lama tidak dipotong, melengkum dan panjang. Pakaian di tubuhnya compang kemping, punggungnya bengkok, seperti pengemis tua di pinggir jalan. Hehehe, gadis kecil itu berkulit lembut dan dagingnya lembut, cantik sekali. Yantu mengamati Bai Ning Bing dan berkata dengan suara serak. Bai Ning Bing, yang mengenakan jubah seputih salju dan memiliki mata biru serta rambut perak, segera mengerutkan kening, dan niat membunuhnya melonjak, tua, membual tanpa malu-malu. Gadis kecil, kamu tidak tahu sopan santun. Yantu tertawa datar, sepuluh jarinya saling bergesekan, sepertinya aku harus memberitahumu betapa pentingnya menghormati seniormu. Bertele-tele, ekspresi Bai Ning Bing dingin, dan tatapannya sedingin es. Dia menatap tajam ke arah Yantu, dan setiap gerakannya menunjukkan semangat juang yang kuat. Dentang. Suara lembut mengumumkan dimulainya pertempuran. Es Gu. Pil api Gu. Hampir di saat yang bersamaan, Bai Ning Bing dan Yantu saling menyerang. Empat es putih dan tiga pil api oranye merah saling menembak. Bam! Api es dan pil bertabrakan di udara. Esnya mencair, tapi api pil masih terbang menuju Bai Ning Bing, tapi kekuatannya sangat berkurang. Es Gu Bai Ning Bing hanya berada di peringkat dua. Namun pil api milik Yantu, Gu, berada di peringkat tiga. Dalam konfrontasi langsung, pil api secara alami lebih unggul daripada es. Kecuali aku menggunakan hujan es Gu dan meledakkan esnya, aku bisa memadamkan api pilnya. Tetapi jika aku melakukan itu, cairan primevalku akan terkuras abis. Pertempuran ini baru saja dimulai. Cahaya menakutkan muncul di mata biru Bai Ning Bing. Ketika api pil melayang, dia dengan gesit melompat dan menghindarinya, menyebabkan semua api pil kembali dengan tangan kosong. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Swash! 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 Tiga es lainnya terbang menuju Yantu. Yantu tertawa datar, dan mengambil beberapa langkah, tubuhnya berputar sambil menghindari es dengan postur yang aneh, dan mulai berlari. Dia menunjuk dengan jari telunjuknya, dan gumpalan api pil terbentuk menjadi serangan terkonsentrasi yang menyelimuti Bai Ning Bing. Bai Ning Bing mendengus dingin, dan tidak mau kalah, dia mengambil beberapa langkah dan menggunakan es untuk membalas. Sekaligus, keduanya terlihat berlari di padang rumput yang luas, saling bersaing. Es dan pil api terbang bersamaan, dan keduanya menghindar sambil menyerang tanpa henti. Pertarungan baru saja dimulai, namun intensitasnya telah melampaui ekspektasi semua orang. 318. Seiring berjalannya waktu, penonton di sekitar panggung pertempuran secara bertahap tergerak. Bai Ning Bing sebenarnya sangat kuat, mampu melawan Tuan Yantu dengan begitu sengit. Dia menggunakan Gu S peringkat 2 untuk melawan Yantu dan tidak dirugikan. Menggunakan cacinggu untuk menyerang sambil bergerak adalah dasar dari pertarungan seorang Master Gu. Tapi Bai Ning Bing melakukannya dengan sempurna. Tidak ada keraguan bahwa Bai Ning Bing adalah seorang jenius, dan fondasinya juga sangat kokoh. Pantas saja dia tidak terkalahkan selama ini. Di tengah kerumunan, Fang Yuan menyaksikan dengan tenang. Wei Yang dan Sang Xinqi juga telah tiba dan berdiri di sampingnya. Ketiganya menyamar, bersembunyi di tengah kerumunan. Bai Ning Bing bertarung dengan sangat sengit. Bahkan jika dia menggunakan esgu, semakin banyak dia menggunakannya, semakin banyak esensi purba yang dia konsumsi. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Wei Yang. Peringkat 3 dan peringkat 4, ada perbedaan dalam esensi purba. Tapi Yan Tu juga menggunakan pelet api Fu, dan baginya, esensi purbanya juga terus dikonsumsi. Meskipun Yan Tu berada di peringkat 4, dia hanya memiliki bakat kelas B. Bai Ning Bing ingin menggunakan keunggulan pemulihan esensi purba dari bakat kelas A miliknya untuk melawan budidaya peringkat 4 Yan Tu. Fang Yuan mengungkap taktik pertempuran Bai Ning Bing dengan satu kalimat. Jika itu masalahnya, maka pertarungan hari ini akan sangat sulit bagi Bai Ning Bing. Sang Xinqi menghela nafas. Saat ini, dia juga seorang Master Gu. Di bawah bimbingan Sang Yan Fei yang cermat, wawasannya meluas dan dia bisa melihat banyak hal. Saat ketiganya berbicara, situasi di atas panggung tiba-tiba berubah. Gadis kecil, kamu melompat dengan gembira. Bibir Yan Tu membentuk senyuman tipis. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih Bai Ning Bing dari jarak puluhan langkah. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan bekas cacing Gu di telapak tangannya bersinar. Suara mendesing. Api berkobar dan membentuk cakar api raksasa dalam sekejap, terbang menuju Bai Ning Bing. Cakar raksasa itu hanya memiliki tiga jari, seperti cakar elang, dan berwarna oranya. Nyala api berkobar dengan ganas, dan Bai Ning Bing merasakan panas yang menyengat dari cakarnya. Ini adalah Gu cakar api peringkat tiga. Bai Ning Bing dengan cepat mengaktifkan gerakan gunya, meningkatkan kecepatannya dan menjauhkan jarak. Dia telah membuat persiapan sebelumnya dan menanyakan tentang latar belakang Yan Tu. Xiao Chen tahu bahwa jangkauan serangan cakar api ini tidak sebesar pil flem. Ia hanya bisa bergerak dalam jarak beberapa meter dari Yan Tu. Tapi Yan Tu terkekeh dan mengaktifkan gerakan gunya, mendekati Bai Ning Bing seperti bayangan. Pergerakannya Gu adalah Gu peringkat empat, efeknya jauh lebih baik daripada Bai Ning Bing. Jadi, bukan hanya Bai Ning Bing yang tidak menjauh dari Yan Tu, tapi Yan Tu juga berhasil menyusulnya. Cakar yang menyala turun dari langit, mencakar dan mencubit terus-menerus. Sulit bagi Bai Ning Bing untuk mengelak. Di bawah kendali terampil Yan Tu, flame claw itu gesit tapi tidak stabil. Situasi Bai Ning Bing menjadi semakin sulit saat dia berguling-guling di rumput. Ledakan. Cakar api itu melewati bahu Bai Ning Bing dan mendarat di rumput, langsung menyulut sepetak rumput. Nyala api berkobar dengan ganas, membentuk api yang menyebar ke sekeliling. Dengan pemikiran dari Yan Tu, cakar api di dalam api bangkit sekali lagi. Namun, itu sedikit lebih mengecewakan dibandingkan saat pertama kali diaktifkan. Namun saat permukaan laut purba dicelah Yan Tu sedikit menurun, cakar api memulihkan kekuatannya dalam sekejap mata, dan rasa putus asa tersapu. Panah beku Gu. Bai Ning Bing kembali berdiri dan mengulurkan jari kelingkingnya. Panah es Gu berada di atasnya, membentuk pola biru. Gumpalan ki es biru sedingin es tiba-tiba keluar. Dalam sekejap mata, es Ki terbentuk menjadi panah di udara. Anak panah terbang itu mengenai cakar yang menyala-nyala, dengan kuat menekan apinya. Frost Arrogu juga merupakan Gu peringkat tiga yang diperoleh Bai Ning Bing dari rumah lelang. Setelah digunakan, ia langsung mendapat manfaat. Melihat cakar yang menyala itu akan padam, alis Yantu sedikit berkerut. Mengaktifkan esensi purba tanpa mempedulikan konsumsinya, cakar api itu menunjukkan tanda-tanda pulih kembali. Tapi bagaimana Bai Ning Bing bisa membiarkannya sukses? Swash swash swash. Gumpalan es yang ditembakkan Gu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan Gu Ice Explosion. Bam bam bam. Es tersebut mengenai cakar yang menyala dan meledak satu demi satu. Ledakan hebat itu benar-benar membubarkan cakar yang menyala itu. Cakar api Gu terbang kembali. Yantu tidak ingin kehilangannya dan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, menangkap cakar api Gu dengan tangannya. Cakar api Gu berubah menjadi segumpal bekas lagi. Bai Ning Bing mengambil kesempatan itu untuk menyerang, mengembunkan dua bila es tipis dan memegangnya di tangan kiri dan kanannya, lalu menebas ke arah Yantu. Bilahnya bahkan belum mencapai tubuhnya ketika Yantu merasakan niat membunuh yang tajam seperti angin sedingin es yang bertiup di wajahnya. Pedang yang bagus. Yantu tertawa aneh dan tiba-tiba mendengus, mengeluarkan dua ular menyala dari lubang hidungnya. Ular yang menyala-nyala itu awalnya seukuran kalung, tetapi mereka dengan cepat tumbuh dan berkembang pesat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi dua ular piton raksasa yang panjangnya beberapa meter dan setebal ember air. Salah satu ular menyala melingkar di depan Bai Ning Bing, membentuk formasi ular dan menghalangi pedang Bai Ning Bing. Ular api lainnya berputar dari samping dan menggeliat beberapa saat sebelum melancarkan serangan dari punggung Bai Ning Bing. Tampaknya, serangan ular ganda Tuan Yantu. Huh, aku dikalahkan oleh gerakannya ini. Pengendalian Yantu terhadap kedua ular tersebut memang sangat luar biasa, membuat lawan kehilangan pandangan satu sama lain saat bertahan, itu sangat kuat. Ular yang menyala-nyala itu menimbulkan keributan di kalangan masa. Ekspresi Bai Ning Bing serius, niat bertarung di mata birunya kental seperti es. Ular yang menyala-nyala memberinya tekanan yang sangat besar, tapi ini membuatnya semakin bertekad untuk bertarung. Seketika, Bai Ning Bing mengangkat pedangnya dan bertarung dengan dua ular yang menyala-nyala itu. Yantu, sebaliknya, berdiri di luar medan perang dan fokus mengendalikan ular. Yantu memiliki kemampuan untuk melakukan tiga hal sekaligus, meskipun dia hanya mengendalikan dua ular yang menyala-nyala tersebut. Namun gerakannya sangat indah dan perlu dikoordinasikan dengan baik, yang malah membuat Yantu mengeluarkan lebih banyak energi mentalnya. Gu Flaming Snake adalah Gu Peringkat 4. Di bawah serangan penjepit dari Gu 2 Peringkat 4, Bai Ning Bing perlahan-lahan mengalami kerugian. Semakin sulit baginya untuk menghadapi serangan itu, lagi pula, pergerakan Gu dan Gu pertahanannya tidak luar biasa. Bai Ning Bing adalah seorang Master Gu tipe serangan, dan kumpulan cacing Gu ini terutama digunakan untuk menyerang. Pergerakan dan pertahanan adalah kelemahannya. Mau bagaimana lagi? Gu Masters memiliki esensi purba yang terbatas, tidak ada esensi purba yang tak terbatas. Oleh karena itu, esensi purba harus dialokasikan dengan benar. Bai Ning Bing mengalokasikan sebagian besar esensi purbanya untuk menyerang, hanya menyisakan sedikit untuk pergerakan dan pertahanan. Oleh karena itu, Gu pergerakan dan Gu pertahanan yang ia pasangkan adalah yang mengonsumsi lebih sedikit esensi purba. Cacing Gu mengonsumsi lebih sedikit cairan primeval, sehingga efeknya secara alami lebih rendah. Bagaimanapun, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Kedua ular api ini sangat membatasi penampilan Bai Ning Bing. Begini, begitu ular api itu dirusak oleh serangan Bai Ning Bing dan menjadi putus asa, yang itu akan mengeluarkan esensi purba untuk memulihkan kekuatan ular api itu. Ini tidak bagus. Wei yang berdiri di samping, mengerutkan kening. Tatapan Fang Yuan berkedip, tapi dia tidak berbicara, menunggu jawaban Bai Ning Bing. Bai Ning Bing tiba-tiba meledak. Gu frosbreat dan frosarogu digunakan secara bergantian. Energi es yang terus-menerus menyebabkan serangan ular api menjadi sangat lambat dan terbatas. Namun serangan gila tersebut menyebabkan konsumsi cairan primevalnya meningkat dengan cepat. Gadis kecil, berhentilah meronta. Yantu tertawa terbahak-bahak, mengirimkan gumpalan api pelet. Beberapa tembakan pelet melesat ke arah Bai Ning Bing, menyebabkan dia kelelahan karena menghindar. Beberapa menabrak ular yang menyala-nyala dan menyatu ke dalam tubuh mereka, menyebabkan ular-ular yang menyala-nyala itu menjadi energi kembali. Ini adalah taktik koordinasi fu pelet api dan gu ular api. Yantu telah melalui ratusan pertempuran di panggung pertempuran, membuat dirinya marah ribuan kali. Sebagai perbandingan, meskipun Bai Ning Bing berbakat dan memiliki pemahaman yang tinggi, dia memiliki waktu yang terlalu sedikit dan tidak memiliki dasar yang telah dikumpulkan Yantu. Bai Ning Bing ingin membubarkan kedua ular yang menyala itu dengan cara meletus. Tapi Yantu mengetahuinya dan segera membalas. Demikian pula dengan menggunakan serangan, dia mengganggu rencana Bai Ning Bing, menunjukkan kelihayan dan pengalamannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei yang mengerutkan keningnya dalam-dalam. Situasinya tidak bagus, Sang Shin Chi secara bertahap menganalisis situasinya. Mata biru Bai Ning Bing yang menakutkan bersinar dengan cahaya yang tegas. Kristal S. Gu. Dia dengan berani menggunakan Gu vitalnya, kartu asnya yang sebenarnya. Dia tidak berencana menggunakannya secepat ini, tapi dia tidak punya pilihan. Sejak awal pertempuran, selain kebuntuan di awal, Yantu secara bertahap mengambil inisiatif dan menekannya. Bai Ning Bing adalah tipe Gu Master yang menyerang. Untuk mengambil kembali inisiatifnya, dia harus memperkuat serangannya. Retak-retak. Seluruh tubuh Bai Ning Bing mengeluarkan suara ini, seperti air yang berubah menjadi es. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi manusia es. Tubuhnya sedikit melebar, dan rambut peraknya tertutup es, menjadi kaku. Kristal es menyebar ke kedua bila es, membuatnya lebih tajam, dingin, dan kokoh. Oh, gadis kecil, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Yantu berteleportasi, tapi senyumannya langsung membeku di wajahnya. Bai Ning Bing berubah menjadi kristal es, menyerang dan bertahan pada saat yang sama, tidak lagi memiliki keraguan. Dia menyerang ke depan, menerobos penghalang ular api dalam sekejap, dan bergegas menuju Yantu. Untuk menembak seseorang, tembak kudanya terlebih dahulu, untuk menangkap para bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Yantu dengan cepat mengerahkan ular api lainnya, menghalangi di depan Bai Ning Bing. Nafas beku gu. Bai Ning Bing menghirup udara beku biru. Dia berubah menjadi manusia es dan menghirup udara dingin, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih tinggi. Ular yang menyala itu langsung layu setelah terkena udara beku tersebut. Bai Ning Bing terus menyerang Yantu, patuai Yantu, lawan aku jika kamu punya nyali. Ekspresi Yantu berubah serius, dia tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan Bai Ning Bing sungguh menakjubkan, jika dia mendekat, dia akan mendapat masalah. Meskipun ia memiliki ranah peringkat 4 dan merupakan seorang master gu jalur api yang flamboyan, gaya bertarung Yantu cerdik dan kejam, ia tidak terprovokasi oleh Bai Ning Bing dan mengaktifkan gerakan gu nya, lalu terus mundur. Hati Bai Ning Bing mencelos. Dia berubah menjadi kristal es dan menggunakan gerakan gu lagi, tapi efeknya tidak sebaik sebelumnya. Untuk mengejar Yantu, dia hanya bisa memperlambatnya. Karena itu, Bai Ning Bing menembakkan panah es berulang kali. Udara beku di panah es memiliki efek membekukan otot dan darah, memperlambat pergerakan target. Tapi Yantu dengan mudah mengelak, teknik menghindarnya luar biasa, tidak ada satupun panah es yang berhasil. Panah es tidak dapat mengenai Yantu, menyebabkan jarak antara dia dan Bai Ning Bing semakin meningkat. Yantu mencibir, sebagai senior, dia dikejar oleh junior, tapi dia tidak merasa malu sama sekali. Dia membuat pilihan yang paling tepat. Kristal es gu tidak bisa sering digunakan. Jika digunakan terlalu banyak, hal itu akan menyebabkan tubuh berubah sepenuhnya menjadi kristal es, mengubah master gu menjadi patung es. Jadi, ketika Bai Ning Bing mengaktifkan gu kristal es, dia juga mengaktifkan gu vitalitas untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Namun meski dengan gu vitality, itu hanya bisa memperpanjang penggunaan gu ice crystal. Yantu sangat menyadari hal ini, Bai Ning Bing menanyakan informasinya, dan dia juga menanyakan informasi Bai Ning Bing. Selama dia melanjutkan, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun metode ini tidak memiliki arogansi dan dominasi seperti master gu jalur api. Namun tidak diragukan lagi ini adalah taktik yang paling menghemat energi. Bai Ning Bing berhenti. Saya tidak bisa memukul orang tua ini, saya hanya bisa menggunakan gerakan itu untuk mengubah situasi. Matanya bersinar dengan sedikit keraguan. 319. Keraguan-raguan di hati Bai Ning Bing hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, mata birunya bersinar dengan tekat. Badai Ice Blade, muncul lagi. Bai Ning Bing menghela nafas ringan. Dia mengangkat tangannya, bila es yang tajam adalah perpanjangan dari lengannya. Dia berubah menjadi kristal es, mengeluarkan aura dingin dan mendominasi. Vitalitas gu berubah menjadi arus hangat, mengalir di jantung, hati, dan organ lainnya, menjaga kekuatan hidupnya dan mencegah. Bai Ning Bing berubah menjadi manusia kristal es. Vitalitas gu memiliki keunggulan lain, setelah diaktifkan, itu akan berubah menjadi arus vitalitas yang hangat dan bergerak sendiri, tidak perlu mengendalikannya. Gu Angin Puyuh. Tornado Gu. Bai Ning Bing menggunakan kedua gu ini satu demi satu. Gu Angin Puyuh juga merupakan gu tipe pergerakan, namun hanya meningkatkan kecepatan putaran Master Gu. Saat dia menggunakannya, seluruh tubuh Bai Ning Bing mulai berputar dengan cepat. Dan saat tornado Gu diaktifkan, ia langsung membentuk Angin Puyuh. Angin Puyuh menutupi seluruh tubuh Bai Ning Bing, dan dalam beberapa saat, Angin Puyuh itu meluas menjadi tornado. Tornado hijau kehitaman itu seperti naga muda berwarna hijau yang sedang bangkit. Ice Blade Gu, Es Kristal Gu, Angin Puyuh Gu, Bantuan Naga, Bai Ning Bing dapat melakukan empat hal sekaligus. Tidak, bukan hanya itu. Nafas Beku Gu. Bai Ning Bing membuka mulutnya dan menghela nafas, mengeluarkan udara dingin. Dengan tubuh fananya, dia hanya bisa menghembuskan nafas secara berkala untuk mencegah lidahnya membeku. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi kristal es, dia bisa bernapas terus-menerus. Dengan tambahan udara beku, angin puting belium langsung berubah menjadi angin dingin. Kemana pun angin bertiup, kerumputan dan dedaunan beterbangan, dengan cepat tertutup lapisan es biru muda. Saat ini, Bai Ning Bing sedang melakukan lima hal sekaligus. Ini adalah bakat yang tak tertandingi dari sepuluh fisik ekstrim. Dalam aspek ini, dia telah melampaui Fang Yuan. Jurus mematikan muncul lagi, badai bila es. Angin dingin bertiup, menyebabkan suhu udara turun drastis. Bila es yang tajam membuat tornado semakin kuat. Dua ular api menyerang ke depan tanpa memahami situasinya, dan langsung menderita luka berat. Kepala ular dan separuh tubuhnya teriris oleh badai bila es. Ular api itu mundur dengan panik. Nyala api terbentuk kembali, memperlihatkan kepala dan tubuh ular yang utuh. Namun ukurannya sudah tidak sebaik dulu, hanya kurang dari setengah ukuran aslinya. Badai es menjadi lebih kuat, dan di padang rumput, sejumlah besar embun beku menyebar kemana-mana. Di sekitar embun beku, api yang membakar rumput juga menunjukkan tanda-tanda akan padam. Murid Yantu menyusut saat melihat ini. Dia mengingat ular api itu dan menghembuskannya ke lubang hidungnya. Langkah apa ini? Aku belum pernah melihat Bai Ningbing menggunakan jurus ini sebelumnya. Gerakan membunuh, ini jelas merupakan gerakan mematikan. Terjadi keributan di antara penonton, dan mereka semua mulai berteriak. Bahkan Wei yang menunjukkan ekspresi terkejut, gerakan pembunuh ini sangat kuat. Berapa banyak gu yang digunakan Bai Ningbing? Mata sang sinci berbinar. Dia berkata dengan gugup dan penuh harap, langkah ini sangat kuat. Mungkin bisa mengalahkan Yantu. Fang Yuan terdiam, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dia telah melihat Bai Ningbing menggunakan Ice Bloodstorm beberapa kali. Sekarang dia melihatnya lagi, kekuatan Ice Bloodstorm telah meningkat ke tingkat yang baru. Pertumbuhan Bai Ningbing juga mengejutkan. Dia memiliki bakat dan bakat tiada taraf, dan cacinggu yang dipasangkannya juga unik. Dari kelihatannya, gerakan pembunuhnya yang dirancang dengan cermat, Ice Bloodstorm, tidak ditinggalkan, melainkan ditingkatkan. Dia benar-benar melakukan tindakan seperti itu, ekspresi Yantu tidak lagi tenang. Setelah Ice Bloodstorm digunakan, dia langsung kehilangan kepercayaan dirinya dalam pertarungan. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar merasakan emosi seperti itu dari seorang junior, Master Gu Peringkat 3. Kekuatan pertarungan Bai Ningbing telah melampaui ekspektasi Yantu, membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Langkah Mematikan Biasanya, beberapa cacinggu digunakan secara bersamaan, dan melalui kombinasi cacinggu yang luar biasa, sebuah gerakan yang kuat dapat dihasilkan. Jurus mematikan bukanlah sesuatu yang dimiliki semua Master Gu. Hanya para Master Gu dengan pengalaman atau bakat kaya yang bisa merancang jurus mematikan mereka sendiri. Jurus pembunuh biasanya menghabiskan banyak cairan primeval dan juga menghabiskan banyak energi mental. Tidak diragukan lagi mereka sangat kuat dan memiliki efek yang luar biasa. Tidak bagus, gerakan ini semakin kuat, saya harus menekannya di tahap awal. Kalau tidak, jika saya tidak bisa menyingkirkannya, ia akan menjadi tak terbendung setelah ia mengumpulkan kekuatannya. Yantu sangat berpengalaman, dan dengan cepat melihat kekurangannya. Jika itu adalah Gu Master lainnya, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk menunggu dan melihat dalam ketakutan. Tapi Yantu sangat cerdik, dan segera melihat kelemahan dari gerakan mematikan ini. Gerakan biasa tidak bisa menahannya, dan tidak ada efeknya meskipun aku menggunakannya, itu akan membuang-buang esensi purba. Kalau begitu, aku akan menggunakan jurus mematikan untuk melawan jurus mematikan. Yantu memutuskan dalam hatinya. Bahan bakar minyak Gu. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak berwarna kuning membawa bau yang menyengat. Yantu mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak berani menahan diri saat dia dengan gila-gilaan mengaktifkan bahan bakar minyak Gu. Bahan bakar minyak yang dia keluarkan seperti air terjun kecil. Air terjun tersebut jatuh di padang rumput, membentuk gelombang. Bahan bakar minyak itu seperti gelombang, mengalir deras, dan dalam sekejap mata, seluruh medan perang tenggelam. Ice blood storm menjadi semakin besar, dan udara dingin menyebar kemana-mana. Ketika bahan bakar minyak mendekatinya, momentumnya melambat, dan sejumlah besar bahan bakar minyak terlempar. Kekuatan badai bila es terletak pada serangannya, namun udara dingin tidak cukup untuk membekukan bahan bakar minyak. Untuk sesaat, seluruh panggung pertempuran ditutupi oleh hujan lebat bahan bakar minyak. Selain daerah dekat badai bila es, padang rumput lainnya ditutupi lapisan bahan bakar minyak yang tebal, hampir berubah menjadi rawa. Ular api Gu. Yantu mendengus, dan dua ular api sebelumnya muncul sekali lagi. 20% cairan primeval emas kuning telah dikeluarkan, sehingga tubuh ular api dapat mengembang hingga puncaknya, dan kekuatannya pun pulih. Begitu ular api hinggap di padang rumput, mereka langsung menyalakan api yang berkobar. Api merah menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, memenuhi seluruh panggung pertempuran, langsung mengubahnya menjadi lautan api. Api di padang rumput menyala dengan ganas, dan rumput hijau yang tak terhitung jumlahnya layu, berubah menjadi abu, memicu kekuatan lautan api. Di panggung pertempuran super besar, hanya ada satu tempat yang tidak memiliki api, melainkan membeku menjadi es. Itu adalah lokasi Ice Bloodstorm, milik Bai Ningbing. Dia dan Yantu telah mengubah medan perang padang rumput hijau menjadi lingkungan dua ekstrim, es dan api. Kedua ular api itu dengan santai melintasi lautan api, berputar mengelilingi Ice Bloodstorm, tidak terburu-buru menyerang. Sementara itu, Ice Bloodstorm milik Bai Ningbing juga terus berkembang, mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan puncak badai sudah menunjukkan tanda-tanda mencapai langit-langit. Wuss! Tornado es bersiul dengan keras, dan auranya yang agung membuat lidah orang keluh. Ini belum berakhir, Gu cakar api. Yantu mengangkat nafas dan berteriak. Dia memiliki empat cakar api Gu, dan saat ini, dia menggunakan semuanya secara bersamaan. Esensi purbanya dikonsumsi secara intensif, dan laut purba dicelahnya berfluktuasi dengan cepat. Permukaan laut kemasan turun tajam. Keempat cakar api Gu tidak menyerang Ice Bloodstorm, secara bersamaan, melainkan terbang ke arah ular api dan menyatu. Dalam sekejap mata, kedua ular api ini menumbuhkan sepasang cakar. Ular bercakar bukan lagi ular, melainkan naga. Di lautan api, kedua naga api itu mengayunkan ekornya dan mengangkat kepalanya sambil melambaikan cakarnya, menunjukkan aura arogan dan mendominasi. Tuan Yantu, melalui kombinasi Gu ular api dan Gu cakar api, telah mencapai sebagian kecil dari kekuatan naga api peringkat lima Gu. Tidak kusangka aku bisa melihat gerakan pembunuh Lord Yantu, pembunuhan naga kembar laut api di kompetisi ini. Bai Ningbing hanyalah seorang pemula, tapi dia bisa memaksa Yantu menggunakan jurus mematikannya, dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Penonton gempar melihat adegan ini. Kedua belah pihak menggunakan gerakan mematikan mereka, dan pertempuran mencapai klimaksnya. Gerakan mematikan versus gerakan mematikan. Akankah pembunuhan naga kembar laut api Yantu menjadi lebih kuat dan agung, atau akankah badai pedang es Bai Ningbing mampu menelan dunia dan menghancurkan separuh langit panggung pertempuran. Semua orang menunggu dengan antisipasi, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Naga api itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan tanpa suara. Mereka melancarkan serangan dari kedua sisi. Naga api itu menabrak badai bila es, kedua cakar apinya berusaha mati-matian untuk mencabik-cabiknya, dan seluruh tubuhnya melingkar, menempel pada badai bila es. Badai bila es putih dengan bekas warna biru itu seperti pilar raksasa, tidak bergerak. Bila es yang tajam bersaing dengan cakar api, terus-menerus memotong tubuh naga api. Sesaat kemudian, kedua naga api itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mundur dengan luka-luka. Mereka berbaring di lautan api, menyerap api di sekitarnya dan segera mendapatkan kembali kekuatannya. Padang rumput terbakar, dan langit yang penuh api ini adalah sumber energi naga api yang berlimpah. Padang rumput ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yantu. Kedua naga api itu menyerang berulang kali, namun gagal lagi dan lagi. Setelah gagal, mereka mencoba lagi, lagi dan lagi. Pembunuhan naga kembar laut api tidak dapat menggoyahkan Bai Ningbing. Apakah dunia sedang berubah? Jika ini terus berlanjut, Bai Ningbing sebenarnya punya harapan untuk mengalahkan Yantu. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Tidak, badai bila es juga telah terkendali. Momentum angin terhambat, tidak dapat mengumpulkan momentum apapun. Saat ini, Bai Ningbing seharusnya bergerak ke kiri dan ke kanan, menggunakan perang gerilya. Ekspresi Wei yang serius, dia paling mahir dalam perang gerilya. Alis Fang Yuan sedikit berkerut, cahaya samar muncul di matanya. Dia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Dengan kecerdasan Bai Ningbing, dia pasti tahu bahwa dia tidak bisa menolaknya secara langsung, dia harus bergerak dan bertarung. Tapi dia tidak melakukannya. Sepertinya modifikasi gerakan mematikan ini tidak sempurna, Fang Yuan menebak dalam hati. Bai Ningbing merasa dia punya kemauan, tapi tidak punya kekuatan. Badai bila es ini adalah pertama kalinya dia berlatih, rencana awalnya sangat bagus, tapi sekarang Bai Ningbing menemukan kekurangannya. Badai bila es tidak memiliki tenaga penggerak, ia hanya bisa berputar di tempat, ini adalah kecanggungan yang tak terlukiskan. Aku telah berubah menjadi kristal es dan terus-menerus menghembuskan nafas beku, tornado terlalu padat, aku tidak bisa bergerak maju. Bai Ningbing menggunakan seluruh kekuatannya, ingin mengaktifkan gerakan Gu untuk mengubah situasi ini. Tapi dia sudah melakukan banyak tugas, mencapai batasnya, pikirannya lelah, dia tidak punya tenaga cadangan. Untungnya, Yan Tu belum menemukannya. Dia mengambil inisiatif untuk melawan, mengganggu akumulasi Bai Ningbing, malah membantunya menutupi kekurangan ini. Saat ini, saya hanya bisa menempuh jalan ini sampai akhir. Perkuat terus badai bila es, mungkin bila momentum angin lebih kuat maka akan ada momentum. Semangat juang Bai Ningbing belum surut, keadaan yang sulit justru memperkuat semangat juangnya. Baik itu dia atau Yan Tu, esensi purba di lubang mereka dikonsumsi secara intensif. Para penonton di sekitar panggung pertempuran terdiam. Badai bila es yang megah dan lautan api jingga yang menakutkan membagi medan perang menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Penghalang panggung pertempuran mengisolasi sebagian besar kekuatan, namun masih ada angin yang bertiup. Angin ini terkadang panas, terkadang dingin, memungkinkan semua orang merasakan sendiri intensitas pertempuran. Lautan api membara dengan ganas, kedua naga api orangnya itu bertarung melawan badai bila es. Mereka gagal lagi dan lagi, namun terus maju terus. Mereka tidak putus asa, maju gelombang demi gelombang. Ini adalah Lord Yan Tu, kekuatan dari Master Gu peringkat 4. Seseorang menghela nafas. Untuk bisa bertarung dengan Tuan Yan Tu sejauh ini, Bai Ning Bing adalah yang terkuat ketiga. Bai Ning Bing bisa dikatakan orang ketiga. Seseorang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia mengevaluasi. Di panggung pertarungan Klansang, Yan Tu dan Jukai Bei telah bertarung dalam puluhan pertarungan tanpa pemenang yang jelas. Keduanya adalah dua eksistensi puncak. Setelah pertempuran ini, kekuatan pertempuran Bai Ning Bing diakui secara publik, dan dia diakui sebagai yang ketiga. Seiring berjalannya waktu, badai bila es perlahan melambat, dan momentum angin melemah. Lautan api yang berkobar juga sebagian besar sudah padam. Bahan bakarnya habis, dan rumput berubah menjadi abu. Namun kekuatan naga api masih ada, mereka tidak hanya memiliki lautan api untuk mengisinya kembali, mereka juga mendapat dukungan dari esensi purba emas kuning Yan Tu. Esensi purba Bai Ning Bing perlahan-lahan habis, dan pada titik ini, kelemahan kultifasinya akhirnya terungkap. Jika dia memiliki teratai harta karun esensi surgawi, dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Sayangnya, dia menolak niat baik Fang Yuan. Semua sudah berakhir, Yan Tu tertawa terbahak-bahak, dan dengan perubahan pikirannya, kedua naga api itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, membentuk naga api yang lebih besar. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Langkah ini adalah metode rahasia Yan Tu, dia tidak pernah mengungkapkannya kepada publik. Tapi sekarang, untuk memecahkan badai pedang es Bai Ning Bing, dia tidak lagi terlalu peduli. Naga api membuka mulutnya, dan keempat cakar apinya mengerahkan kekuatan, tanpa ampun mencakar badai bila es. Namun tiba-tiba, badai semakin parah. Bai Ning Bing mengaktifkan gu napas beku, dan seluruh cakar apinya pun membeku. Badai bila es tiba-tiba meluas seperti monster, menelan sebagian besar tubuh naga api. Apa? Yan Tu menjadi pucat karena ketakutan, dia tiba-tiba menyadari bahwa kelemahan Bai Ning Bing sebelumnya hanyalah tampilan luarnya saja. Dia segera memerintahkan naga api itu untuk mundur. Naga api itu terluka parah, dan kekuatannya tidak lagi kuat karena kehilangan kedua cakar apinya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Melihat hal tersebut, masa langsung gempar. Apakah Bai Ning Bing akan menang? Setelah bertarung begitu lama, dia masih memiliki sisa kekuatan. Ekspresi Yan Tu muram, letusan tiba-tiba Bai Ning Bing menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dalam sekejap, dia kehilangan seekor gu ular api dan dua gu cakar api. Badai bila es tiba-tiba menghilang. Bai Ning Bing melepaskan kristal es gu, dan kembali ke penampilan aslinya sebagai tubuh fana. Esensi purbanya telah habis, dan bukaannya benar-benar kering. Saya mengaku kalah, dia berkata dengan dingin. Setelah hening beberapa saat, kerumunan menjadi gempar. Bai Ning Bing benar-benar mengaku kalah. Semua orang sedikit terkejut dengan hal ini. Jadi letusannya yang tiba-tiba terjadi karena dia telah menghabiskan seluruh cairan primevalnya, dan memberikan pukulan berat pada Yan Tu. Fang Yuan menyadarinya. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku akan membuatmu menderita. Pilihan Bai Ning Bing sangat bijaksana, dan metodenya tegas serta kejam. Memahami hal ini, Yan Tu sangat marah, tetapi kekuatan tak berbentuk turun dari langit, menekannya. Dia tidak bisa bergerak. Inilah kekuatan panggung pertempuran. Tuan rumah Gu Master berjalan ke medan perang yang telah berubah tanpa bisa dikenali lagi, dan mengumumkan hasilnya. Menurut aturan, pemenang berhak meminta yang kalah menyumbangkan Gu. Aku ingin kristal esmu, Gu. Yan Tu berkata dengan penuh kebencian. Ambil. Bai Ning Bing mendengus, dan dengan lugas menyerahkan kristal es Gu. Keduanya menyelesaikan transaksi di tempat. Kristal es Gu adalah Gu vital bagi Bai Ning Bing, saat ia kehilangannya, darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Ekspresi Yan Tu masih jelek, dia memilih kristal es Gu untuk memberi pelajaran pada Bai Ning Bing. Namun meski begitu, kerugiannya terlalu besar, Gu kristal es peringkat tiga tidak dapat menebusnya. Meskipun Bai Ning Bing dikalahkan dalam pertempuran ini, dia tetap mempertahankan reputasinya. Dapat dikatakan bahwa dia kalah secara terhormat. Sang Shin Chi menghirup udara keruh, menenangkan emosinya. Sayang sekali, jika Bai Ning Bing mendengarkan saranku dan memilih iblis es Gu, situasinya akan lebih baik. Wei yang menghela nafas. Kristal es Gu cocok untuk pria, sedangkan iblis es Gu cocok untuk wanita. Bai Ning Bing kehilangan kristal es Gu, ini mungkin kesempatan langka. Biarkan dia berubah pikiran dan memilih iblis es Gu. Wei yang berkata dengan nada penuh harap. 320. Apakah kamu menonton pertarungan itu? Betapa indahnya. Bai Ning Bing menderita kekalahan pertamanya, dan kemenangan Yan Tu tidaklah mudah. Saya menghabiskan 20 yuan batu, dan saya merasa sedikit sakit hati pada awalnya. Namun setelah melihatnya, saya langsung merasa uang tersebut dibelanjakan dengan baik. Pertarungan antara Bai Ning Bing dan Yan Tu ibarat sebuah batu besar yang dilempar ke dalam danau, menimbulkan dampak yang sangat besar di kota Klansang. Di jalanan dan gang, semua orang membicarakan pertempuran ini. Semakin tua, semakin bijaksana. Pada akhirnya, Tuan Yan Tu tetap menang. Tetapi meskipun Bai Ning Bing kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Mampu bertarung sejauh ini, masa depannya tidak terbatas. Sayang sekali saya tidak bisa melihat pertempuran ini. Meskipun Bai Ning Bing kehilangan Gu vitalnya dan terluka, kristal es Gu muda diisi ulang dan tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatannya. Saya sangat menantikan pertarungan antara Fang Zheng dan Jukai Bei. Benar, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Pertarungan antara Fang Yuan dan Jukai Bei dijadwalkan tujuh hari kemudian. Karena penampilan Bai Ning Bing yang luar biasa, dia mendapat perhatian banyak orang. Tapi Bai Ning Bing hilang. Setelah pertempuran itu, dia tidak kembali ke taman Nankiu. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Sang Shin Chi mengungkapkan kekhawatirannya. Jangan khawatir, aku kenal dia. Dia sombong, tapi dia menderita kekalahan telak. Biarkan dia sendirian. Fang Yuan malah menghibur Sang Shin Chi. Meskipun Bai Ning Bing adalah seorang perempuan, dia memiliki hati seorang laki-laki. Semua manusia seperti singa dan serigala. Ketika mereka terluka, mereka akan menemukan sudut terpencil dan diam-diam menjilat luka mereka. Sebaliknya, perempuan berbeda. Ketika mereka mengalami suatu keluhan, mereka akan memiliki keinginan untuk membicarakannya. Mereka mendambakan perlindungan dan kenyamanan. Sang Shin Chi mengangguk. Matanya yang indah selembut air saat dia menatap Fang Yuan dengan penuh perhatian, bisakah kamu tidak bertarung? Ju Kei Bei itu adalah karakter yang setingkat dengan Yan Tu. Sister Bai Yun sudah kalah, kehilangan kristal es Gu. Ju Kei Bei adalah jalur kekuatan Gu Master, jika saudara Hei itu kehilangan usaha sekuat tenaga Gu. Bai Ning Bing kehilangan kristal es Gu, tapi bisa diisi ulang. Jika Fang Yuan kehilangan upaya habis-habisan Gu, dia tidak bisa menebusnya. Fang Yuan tersenyum tipis. Justru karena inilah aku tidak bisa kalah. Baiklah, saya akan menyempurnakan Gu dalam budidaya tertutup selama beberapa hari ke depan. Kamu kembali dulu. Fang Yuan telah menyelidiki kekuatan Long Ju Kei Bei. Setelah pertarungan antara Bai Ning Bing dan Yan Tu, dia punya lebih banyak spekulasi. Ju Kei Bei adalah Gu Master tahap awal peringkat 4, sebanding dengan Yan Tu. Fang Yuan memperkirakan dengan metodenya saat ini, dia hanya memiliki peluang 30% untuk mengalahkan Ju Kei Bei. Peluang menang 30% tampaknya tidak tinggi. Namun kenyataannya, mengingat perbedaan budidaya keduanya, 30% sudah cukup baik. Jika penyempurnaan Gu berhasil, dengan bantuan Gu itu, aku akan mempunyai peluang 60% untuk menang. Saya harap penyempurnaan Gu berhasil. Fang Yuan memasuki ruang rahasia dan mulai menyempurnakan Gu. Kota dalam pertama. Di ruang kerja, ada cahaya lembut. Sang Yan Fei diam-diam memperhatikan asap warna-warni yang melayang di depannya. Asap warna-warni mengepul, menunjukkan pertarungan antara Bai Ning Bing dan Yan Tu. Sang Yan Fei menyaksikan seluruh pertempuran dari awal hingga akhir, baru kemudian dia menghilangkan asap berwarna-warni. Bai Ning Bing kalah. Dia kehilangan Gu vitalnya dan terluka. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Feng Yu Manor, Bai Ning Bing saat ini sedang memulihkan diri di tempat Dr. Susou. Dengan cara ini, dia dihukum dan diberi pelajaran karena licik terhadap putra keduanya. Sang Yan Fei memejamkan mata dan bersandar di kursi. Sekarang Bai Ning Bing dikalahkan dan tidak lulus ujian, bakat dan bakatnya diakui publik. Pada waktunya, dia pasti akan melampaui Yan Tu dan memiliki prestasi besar. Ini adalah seorang jenius. Sang Yan Fei juga merupakan orang yang menghargai bakat. Melihat penampilan Bai Ning Bing, dia memiliki keinginan untuk merekrutnya untuk Sang Shin Chi. Setelah Bai Ning Bing, giliran Fang Zheng. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang bisa dia berikan padaku. Tapi, ku dengar dia memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Pintu harta karun hidup kota klan Sang juga memiliki dua teratai harta karun esensi surgawi. Ada juga teratai raja harta karun surgawi. Namun untuk mengambil teratai ini, mereka harus membayar harga yang lebih mahal. Dengan pintu harta karun hidup yang menjaganya, bahkan jika Sang Yan Fei adalah pemimpin klan, dia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh leluhurnya. Fang Zheng adalah gu master jalur kekuatan. Sekalipun dia memiliki teratai harta karun esensi surgawi, dia tidak akan bisa menunjukkan nilainya. Sebaiknya aku memberikannya pada Shin Chi. Sang Yan Fei merenung sejenak sebelum duduk tegak dan mengirimkan surat rahasia derek kertas. Gurung bango kertas terbang di sepanjang jalan rahasia dan masuk ke ruang rahasia. Jukai Bei dan Yan Tu segera merasakannya dan berkumpul di ruang rahasia. Tuan punya surat rahasia lain. Yan Tu membuka surat rahasia itu dan melihatnya sekilas sebelum menyerahkannya pada Jukai Bei. Ini adalah untuk Anda. Jukai Bei memeriksanya dan bergumam pada dirinya sendiri, guru menebak bahwa Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Jika saya memenangkan pertarungan ini, saya akan mencoba meminta rumput Gu ini. Jika saya tidak memiliki Gu ini, saya tidak dapat memilih Gu yang berusaha sekuat tenaga. Mengatakan demikian, alis Jukai Bei sedikit berkerut. Awalnya dia ingin meminta upaya habis-habisan Fang Yuan, Gu. Gu legendaris ini sangat menarik bagi master Gu jalur kekuatan seperti dia. Tapi Sang Yan Fei telah mengirimkan perintah seperti itu. Guru menghargai bakat dan ingin melindungi Fang Zheng itu sampai dia dewasa. Yan Tu menganalisis. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat alis Jukai Bei yang berkerut dan menghibur, Saudara Ju, kamu perlu memperhatikan mentalitasmu. Kami sudah menjadi tetua tersembunyi klan Sang, kami harus mematuhi perintah pemimpin klan. Ini tidak lagi sama seperti dulu, ketika saya bisa berkeliaran di dunia dengan bebas dan melakukan apapun yang saya inginkan. Jukai Bei menganggupkan kepalanya dengan berat dan mendesah, omong-omong, periode waktu itu sangat berharga untuk dikenang. Berkeliaran di dunia sendirian, bebas dan tidak terkendali. Mungkinkah kakak Ju ingin menjadi master Gu Iblis lagi? Nada suara Yan Tu serius. Jukai Bei terkekeh, Saudara Yan, apakah kamu tidak mengenalku? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Meskipun para master Gu Iblis tidak bisa dikendalikan, tekanan yang mereka hadapi sangat besar dan risikonya juga besar. Siapa tahu suatu saat saya mungkin mati di alam liar dan tidak ada yang mengambil jenazah saya? Ekspresi Yan Tu melembut. Jukai Bei dan Yan Tu pernah menjadi master Gu Iblis yang menyendiri. Mereka telah terkenal di perbatasan selatan dan telah berdiri kokoh selama beberapa dekade. Namun mereka semakin lelah. Meskipun para master Gu Iblis memiliki kehidupan yang sangat bebas, tekanan yang mereka hadapi sangat besar. Mereka harus mengkhawatirkan makanan Gu, batu yuan, keselamatan mereka sendiri, dan sebagainya. Keduanya lambat laun bosan dengan kehidupan ini, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk berubah. Hingga suatu hari, keduanya bertemu di alam liar. Ada sangat kurangnya kepercayaan di antara para master Gu Iblis. Setelah keduanya merasakan satu sama lain, mereka langsung menyerang, mencoba mendapatkan inisiatif. Namun siapa sangka dalam pertarungan kali ini, keduanya berimbang dan bertarung dari siang hingga malam. Selama periode ini, mereka menggunakan skema, jebakan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan menggunakan segala macam metode. Pada saat matahari terbit, keduanya sudah kehabisan tenaga, cairan primeval mereka juga telah habis dan tubuh mereka dipenuhi luka-luka. Melihat lawan di depan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberikan pukulan terakhir dan membunuh lawan. Saat cahaya pagi menyinari wajah mereka, keduanya mengambil keputusan yang sama. Aku lelah dengan hidup ini. Huh, jika aku selamat dari pertempuran ini, aku akan pergi ke klan sang dan bergabung dengan jalan lurus. Yantu bergumam pelan. Sangat melelahkan, setelah pertempuran ini, saya akan pergi ke klan sang dan memperjuangkan posisi penatua eksternal itu. Jukai B memutuk keras. Entah kenapa, keduanya mengatakannya secara bersamaan. Setelah mengatakan itu, mereka saling berpandangan. Setelah hening beberapa saat, keduanya tertawa terbahak-bahak. Ini adalah takdir, seperti pengaturan surga. Dua mastergu iblis veteran yang tidak memiliki rasa percaya sama sekali, pada hari ini, mendapatkan teman seumur hidup di saat yang sama. Seolah ingin membuang bayang-bayang masa lalunya, mereka mulai berubah dan memilih untuk saling percaya. Kepercayaan ini adalah kepercayaan tanpa pamri terhadap satu sama lain. Keduanya berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Tetapi ngomong-ngomong, Saudara Yan, kamu menderita kerugian besar kali ini, kamu tertutup debu. Jukai B mengedipkan mata dan berkata, Orang lain tidak akan pernah membayangkan dia akan mempunyai ekspresi seperti itu. Biasanya, Jukai B sangat serius dan teliti. Namun nyatanya, ini hanyalah topeng yang dia kembangkan saat dia menjelajahi jalur iblis. Hanya di depan sahabatnya, Yan Tu, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Yan Tu mendengus dingin, alisnya perlahan mengendur sambil menghela nafas, Bai Ning Bing ini tidak sederhana, dia akan melampaui kita suatu hari nanti. Saya hanya menang dengan satu atau dua langkah, jika dia berada di peringkat empat, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Jukai B mengangguk, Saya juga menyamar untuk menyaksikan pertarungan Anda, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Yan Tu menepuk pundak Jukai B, Fang Zheng itu sama terkenalnya dengan Bai Ning Bing, mereka datang ke kota klansang bersama-sama dan hidup bersama, hubungan mereka tidak sederhana. Mereka disebut bintang kembar Yan Wu, ada juga yang menyebutnya setan hitam dan putih. Dengan kekuatan Bai Ning Bing, Fang Zheng jelas tidak lemah. Saudara ku Ju, saat kamu berada pada kondisi terkuatmu juga saat kamu berada pada titik terlemahmu, kamu perlu berhati-hati. Jukai B tersenyum bangga, Saudaraku, lihat ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Gu dari celahnya. Gu ini seukuran kepalan tangan dan berbentuk kumbang, berwarna hitam seperti besi. Eh, Ki Gu yang keras. Ekspresi Yan Tu berubah menjadi gembira setelah beberapa saat terkejut, ini bagus, Saudara Ju. Saat Anda menggunakan jurus mematikan, pertahanan Anda akan jatuh. Dengan Gu ini, kamu bisa menutupi kelemahanmu. Gu ini sangat berharga dan jarang terlihat, Anda harus memberinya makan dengan baik. Jukai B mengangguk, setelah menyimpan Heart Ki Gu, dia menghela nafas, sayangnya, ini hanya Heart Ki Gu dan bukan kekuatan Ki Gu. Jika saya memiliki kekuatan Ki Gu, kekuatan tempur saya akan meningkat dan mengalami perubahan kualitatif, itu akan lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur saya dua kali lipat. Yan Tu tertawa terbahak-bahak, kamu terlalu rakus, seperti ular yang mencoba menelan gajah. Jalur Ki Kuno telah hilang, kekuatan Ki Gu sudah punah. Anda sudah sangat beruntung bisa mendapatkan Heart Ki Gu, jangan serakah. Jukai B juga tertawa, itu benar, tapi sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi serakah, hahaha. Jalur Ki Kuno muncul jauh lebih awal daripada jalur kekuatan. Jalur Ki Cacing Gu dapat diubah menjadi cacing Gu yang tidak berbentuk, efeknya biasanya sangat ajaib. Di zaman kuno, ketika jalur Ki berada pada puncaknya, 8 dari 10 Master Gu mengembangkan jalur Ki. Namun, bunga mekar dan layu, tumbuh subur dan menurun, ini adalah hukum alam, jalur Ki tidak terkecuali. Setelah berkembang beberapa saat, jalur Ki secara bertahap melemah dan digantikan oleh jalur kekuatan.